Cersil api di bukit menoreh jilid 317. Namun ketiga orang yang terhitung pendek itu mampu bergerak dengan cepat pula. Bahkan beberapa saat kemudian ketiganya telah menggenggam senjata mereka masing-masing. Semacam tongkat baja yang di ujungnya terdapat sebuah bulatan sebesar kepalan tangannya, yang semula terselip di punggung mereka. Benturan-benturan yang kemudian terjadi, membuat gelagah putih menjadi semakin berhati-hati. Ketiga orang itu ternyata memiliki kekuatan yang cukup besar, meskipun tubuhnya terhitung kecil. Sementara itu, ketiga orang yang disebut terwanda lantip itu pun merasa heran menghadapi lawannya yang masih muda itu. Sudah berapa lama mereka bertempur, bahkan ketiganya terpaksa memergunakan senjata mereka. Namun anak muda itu masih mampu bertahan. Bahkan serangan-serangannya semakin lama semakin berbahaya bagi ketiga orang bertubuh pendek itu. Bahkan pedang gelagah putih yang berputaran itu rasa-rasanya telah berdesing semakin lama semakin dekat dengan telinga-telinga mereka. Dengan demikian, maka ketiga orang yang bertubuh pendek itu pun semakin meningkatkan kemampuan mereka. Ketika seorang di antara mereka berteriak nyaring, maka ketiga orang itu pun kemudian telah meloncat surut selangkah. Namun kemudian mereka pun lelah berlari-lari berputar di sekeliling gelagah putih. Gelagah putih menyadari, bahwa ketiga orang yang disebut terwanda lantip itu telah sampai ke puncak ilmu mereka. Karena itu, maka gelagah putih pun menjadi semakin berhati-hati. Sambil berlari terputar di sekeliling gelagah putih, ketiga orang itu telah mengacu-acukan senjata mereka. Namun kemudian tongkat-tongkat mereka itu pun bergetar semakin cepat bahkan udara di sekitar tubuh gelagah putih pun rasa-rasanya telah menggelepar pula. Gelagah putih mulai merasakan hentakan-hentakan yang semakin kuat pada tubuhnya. Bahkan kemudian bentakan-bentakan itu terasa seakan-akan telah menekan dan memutar tubuhnya mengikuti putaran ketiga orang yang disebut terwanda lantip itu. Gelagah putih mencoba untuk bertahan. Tetapi ia tidak dapat memusatkan nalar budinya untuk melawan tekanan yang memutar tubuhnya itu, karena setiap kali tongkat ketiganya orang-orang itu terayun menggapai tubuhnya. Dengan demikian, maka gelagah putih pun harus berusaha menangkis serangan-serangan itu, sementara tubuhnya rasa-rasanya masih saja diputar dengan kekuatan yang semakin besar. Gelagah putih pun kemudian telah menyarankan pedangnya alapun mulai mengurai ikat pinggang kulitnya. Ia justru merasa lebih mapan dengan senjata itu. Sejenak gelagah putih pun membuat ancang-ancang. Ia sadar bahwa ia harus bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi jika ia berusaha memecahkan putaran ketiga orang lawannya ini. Dalam pada itu, kepala gelagah putih sudah mulai menjadi pening. Namun gelagah putih pun kemudian justru telah bergerak berputar ke arah yang berlawanan dengan putaran ketiga orang lawannya. Ketika tongkat lawannya itu bergetar. Menggapainya, maka dengan sepenuh tenaga, gelagah putih telah menebasnya. Satu benturan yang keras telah terjadi. Terdengar seorang di antara ketiga orang itu berteriak. Rupa-rupanya teriakan itu merupakan isyarat bagi kedua orang saudaranya. Dalam benturan yang terjadi itu, ternyata salah seorang dari ketiga orang itu telah kehilangan tongkatnya. Tongkat itu terlempar beberapa langkah dari putaran itu, sementara tangan orang yang kehilangan tongkatnya itu menjadi sangat pedih, seolah-olah kulitnya telah terkelupas. Putaran itu pun kemudian telah berhenti. Dua orang di antaranya mereka berloncatan dengan tangkasnya. Tongkat di tangannya berputar dengan cepat, terayun menebas ke arah kepala gelagah putih, sementara seorang di antara mereka dengan tangkasnya meloncat memungut tongkatnya yang terjatuh. Demikian tongkat itu sudah berada di tangannya, maka kedua orang saudaranya pun segera berloncatan surut. Mereka mulai membuat ancang-ancang untuk melakukan serangan yang baru. Sementara itu, pertempuran di seluruh arna itu menjadi bertambah seru. Para prajurit dan pengawal tanah perdikaan semakin menguasai medan. Meskipun demikian, orang-orang yang berada di bawah pimpinan Ki Pringgarja itu masih berusaha memberikan perlawanan yang sengit. Semua orang yang berada di kemah mereka sudah dikerahkan. Para petugas yang biasanya berada di dapur, mereka yang terbiasa memelihara dan menyediakan peralatan para penghubung, dan semua orang telah turun ke medan. Ki Pringgarja sendiri masih bertempur dengan sengitnya melawan Ki Surapanggah. Keduanya ternyata prajurit pilihan sehingga dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin seru. Mereka saling menyerang. Dan saling menghindar. Senjata-senjata mereka telah mulai menyentuh tubuh lawan, sehingga darah pun mulai menitik dari luka pada tubuh kedua belah pihak. Para pengawal mereka tidak dapat banyak membantu, karena mereka harus melindungi nyawa mereka sendiri dalam pertempuran yang ngeriuh itu. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perang berubuh itu rasa-rasanya tidak lagi sempat memperhatikan kawan mereka yang bertempur sejengkal saja di dekatnya. Bahkan para prajurit yang terbiasa bertempur dalam satu kesatuan perang gelar, harus mempercayakan perlindungan nyawa mereka pada diri sendiri. Para prajurit dari pasukan khusus telah menunjukkan kelebihan mereka. Namun para prajurit yang datang dari ganjuran mampu menyesuaikan diri dalam pertempuran yang menggetarkan itu. Sementara para pengawal yang ditempatkan di sisi selatan adalah pengawal yang telah berpengalaman luas menghadapi berbagai macam medan. Tetapi orang-orang yang berada di bawah pimpinan Ki Pringgerarja itu pun telah bertempur habis-habisan pula. Mereka tidak ingin dikalahkan lagi seperti sehari sebelumnya, sehingga dengan demikian maka mereka pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Sementara itu Sabung Sari dan Kisatera Puguh masih bertempur dengan sengitnya. Kisatera Puguh menjadi semakin marah menghadapi Sabung Sari yang tidak segera dapat dikalahkan itu. Bahkan semakin lama Sabung Sari itu semakin mendesaknya. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka Kisatera Puguh merasa kemampuannya diimbangi oleh orang yang semula dianggapnya akan dapat segera diselesaikannya itu. Karena itu, maka kemarahannya terasa telah membakar rubun-ubunnya. Sebenarnya lah Sabung Sari pun telah mengerahkan kemampuannya pula Kisatera Puguh ternyata memang berilmu tinggi. Kekuatannya sangat besar dan kecepatan gerakannya seakan-akan melampaui kecepatan hembusan angin di didaunan. Dengan demikian, maka pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Bahkan orang-orang yang bertempur di sekitarnya pun seakan-akan telah menyebabkan Kisatera Puguh yang telah mengerahkan segenap kemampuannya itu ternyata masih belum mampu menghentikan perlawanan Sabung Sari, sementara pertempuran menjadi semakin menekan. Orang-orang dari Tanah Perdikan menoreh itu satu demi satu mampu menyingkirkan lawan-lawan mereka, sehingga orang-orang di dalam pasukan Ki Peringgarja itu menjadi semakin menyusut. Kisatera Puguh tidak mau menerima kekalahan lagi. Ia tidak ingin mendengar lagi perintah Ki Peringgarja untuk melarikan diri dari arna pertempuran yang terjadi di sekitar perkemahan mereka. Jika kali ini kami harus melarikan diri lagi, maka kami benar-benar akan dilumatkan. Mereka tidak akan melepaskan kami, orang-orang Tanah Perdikan itu akan mengejar dan membunuh kami seorang demi seorang, karena landasan utama kami masih terlalu jauh berkata Kisatera Puguh di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa sebagian dari para prajurit dari pasukan khusus, para prajurit dari Ganjur dan para pengawal Tanah Perdikan telah mendekati perkemahan. Mereka mendesak terus selangkah demi selangkah. Kemarin, mereka masih mempunyai tempat untuk mereka jadikan batas pelarian. Orang-orang di perkemahan dapat mereka kerahkan untuk membantu mempertahankan perkemahan itu. Tenaga-tenaga yang segar itu dapat mereka harapkan untuk membantu menghalau lawan jika mereka memburunya. Tetapi hari itu semua tenaga sudah dikerahkan. Serangan yang tiba-tiba serta ketidaksiagaan pasukan di perkemahan itu telah mengguncang pertahanan mereka. Dengan pertimbangan-pertimbangan itulah, maka Kisatera Puguh pun telah mengambil keputusan untuk mengetrapkan ilmu simpanannya. Ia harus dapat segera mengakhiri perlawanan pengawal Tanah Perdikan yang berilmu tinggi itu. Setelah itu, maka ia akan dapat menggilas para pengawal yang lain. Dengan mengetrapkan ilmunya yang tinggi, maka ia akan dengan cepat mengurangi kekuatan lawan. Karena itu, maka Kisatera Puguh tidak ingin bertempur lebih lama lagi. Ia harus segera membunuh lawannya yang telah menahannya terlalu lama dalam pertempuran yang meletihkan. Dalam pada itu, Raga Pati semakin mendesaknya. Pedangnya berputaran dengan garang. Benturan-benturan yang terjadi memercikan bunga-bunga api. Sabung Sari merasakan, betapa lawannya berusaha untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran. Sebagai seorang yang berilmu tinggi dan berpengalaman luas, maka Sabung Sari segera merasakan bahwa lawannya akan segera sampai pada tataran puncak ilmunya. Karena itu, maka Sabung Sari pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sebenarnya lah Kisatera Puguh mulai merambah jalan ke puncak ilmunya. Serangan-serangannya terasa semakin menekan. Rasa-rasanya Kisatera Puguh memang sedang ancang-ancang untuk mengambil satu langkah yang menentukan. Untuk menanggapinya, maka Sabung Sari berusaha menekannya agar Kisatera Puguh tidak sempat memusatkan nalar budinya membangunkan ilmu puncaknya. Meskipun demikian, namun akhirnya Kisatera Puguh itu mendapat kesempatan pula untuk mengetrapkan ilmu puncaknya itu. Dengan tanpa menyarungkan kerisnya, Kisatera Puguh telah meloncatkan serangannya yang menggetarkan. Ketika kesempatan itu terbuka, maka Kisatera Puguh itu seakan-akan justru melekatkan kerisnya di dadanya, sementara tangan kirinya dihentaknya dengan telapak tangan terbuka ke arah Sabung Sari. Sabung Sari yang sudah menduga, bahwa serangan itu akan segera datang, telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Tiba-tiba saja dari telapak tangan orang itu, menyembur dengan derasnya, asap putih mengarah ke tubuh Sabung Sari. Sabung Sari yang telah memperhitungkan akan datang serangan, meskipun ia belum tahu jenis ilmu lawannya, dengan cepat menjatuhkan diri menghindari semburan asap itu. Meskipun demikian, terasa udara yang panas menyentuh kulitnya. Asap putih itu ternyata adalah uap panas yang mengalir dengan cepat bergulung menyembur kesasaran. Dalam pada itu, ternyata Kisatera Puguh tidak membiarkan Sabung Sari itu lolos dari serangannya. Demikian Sabung Sari meloncat bangkit, maka serangan berikutnya telah datang lagi menyambarnya. Sabung Sari pun segera meloncat ke samping. Serangan itu tidak mengenainya. Tetapi sentuhan percikan awan panas itu rasa-rasanya telah menyengatnya. Ketika serangan yang ketiga datang, maka Sabung Sari tidak mempunyai pilihan lain. Jika ia membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan Kisatera Puguh, betapapun ia mampu bergerak persen cepat, namun pada saatnya kulitnya akan direbus dalam asap yang panasnya melampaui panasnya api itu. Dengan tangkasnya Sabung Sari menghindari serangan Kisatera Puguh. Tetapi serangan ketiga itu masih sempat menyentuh lengannya. Sabung Sari menyeringai menahan sakit beberapa kali ia berloncatan, kemudian berputar di udara. Bahkan kemudian ia pun telah menjatuhkan dirinya sambil berguling. Pada saat itu, Kisatera Puguh telah mengangkat tangannya untuk melepaskan serangannya yang keempat. Tetapi Sabung Sari sudah mengambil keputusan bahwa ia harus melawan ilmu puncak Kisatera Puguh. Ia tidak akan mampu melawan serangan-serangan itu dengan pedangnya atau mengandalkan kecepatannya bergerak. Apalagi Sabung Sari sudah merasakan sentuhan-sentuhan serangan lawannya itu. Karena itu, ketika Kisatera Puguh itu melepaskan ilmunya, Sabung Sari telah berlutut pada satu lututnya. Jari-jarinya tergenggam sementara kedua tangannya menyelang di dadanya. Dengan tajamnya Sabung Sari memandang tangan Kisatera Puguh yang terangkat. Ketika ia melihat asap putih mulai mengepul, dari sepasang matanya telah memancar seleret sinar yang menyambar ke arah tangan Kisatera Puguh. Ternyata sinar yang memancar dari metu Sabung Sari meluncur lebih cepat dari pancaran asap putih dari tangan Kisatera Puguh. Satu benturan yang dasyat telah terjadi. Benturan antara dua kekuatan ilmu yang sangat tinggi. Tidak terdengar suara apapun. Tidak terjadi ledakan. Tetapi udara bagaikan diguncang. Cahaya yang silau memancar dari titik benturan. Kemudian lenyap sama sekali. Sabung Sari tergetar surut. Bahkan ia sudah kehilangan keseimbangannya sehingga jatuh terguling. Dengan cepat Sabung Sari berusaha bangkit. Meskipun ia berhasil, namun terasa dadanya menjadi pepat. Nafasnya terasa menyesakan dadanya itu. Dengan pandangan matanya yang agak kabur, Sabung Sari melihat Kisatera Puguh itu terbanting jatuh. Namun orang itu sama sekali tidak bergerak-lak. Tubuhnya berbaring diam. Dua orang pengikutnya dengan serta merta berloncatan berlari mendekatinya. Dua orang pengawal tanah perdikan yang bertempur melawan keduanya tertegun sejenak. Ternyata keduanya tidak memburunya, seakan-akan memberi kesempatan kepada keduanya untuk merawat Kisatera Puguh. Sementara itu, kedua orang pengawal tanah perdikan itu pun justru telah mendekati Sabung Sari yang menjadi sangat lemah, setelah membenturkan ilmunya dengan ilmu Kisatera Puguh. Tetapi tidak seorang pun yang datang mengganggu Sabung Sari, karena setiap orang harus bertempur untuk melindungi diri sendiri. Sejenak Sabung Sari berdiri tegak, dipungutnya pedangnya yang terjatuh. Kemudian diri masukkannya ke dalam sarungnya yang tergantung di lambungnya. Sejenak kemudian Sabung Sari itu berdiri tegak. Wajahnya agak diangkatnya. Perlahan-lahan gejolak pernafasannya pun agak meredah. Beberapa kali Sabung Sari harus menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, pertempuran masih berlangsung dengan garangnya. Senjata masih terdengar berdentangan. Teriakan-teriakan nyaring, umpatan-umpatan kasar dan jerit kesakitan, memenuhi udara di atas medan pertempuran. Namun ternyata pengaruh kematian Kisatera Puguh terasa sekali pada orang-orang yang berada di dalam pasukan di bawah pimpinan Kipringarja. Kisatera Puguh adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Jika ia dapat dikalahkan, maka yang mengalahkannya tentu orang yang memiliki ilmu lebih tinggi lagi. Karena itu, jika orang yang telah membunuh Kisatera Puguh itu kemudian memasuki medan itu lagi, maka ia akan dapat membantai kelompok-kelompok yang akan menghadapinya. Sementara itu, sebelumnya, kekuatan pasukan yang berada di bawah pimpinan Kipringarja itu sudah mulai goyah. Dalam pada itu, Kipringarja masih bertempur melawan tiga Kisura Panggah. Ternyata keduanya memiliki kemampuan yang seimbang. Sekali-sekali Kipringarja telah mendesak Kisura Panggah. Namun kemudian Kisura Panggahlah yang mendesak Kipringarja. Sementara itu, tubuh mereka pun telah mulai tergores oleh luka. Semakin lama semakin banyak darah yang menitik dari luka-luka itu. Namun dalam pada itu, Kisura Panggah bertempur dengan dada tengadah. Ia melihat kemungkinan-kemungkinan yang baik bagi pasukannya, sementara lawannya menjadi semakin gelisah. Kipringarja melihat kemungkinan buruk itu di sekitarnya. Dengan demikian, ia dapat membayangkan bahwa di seluruh medan, keadaannya tentu hampir sama saja. Kipringarja itu masih berharap bahwa Kisura Puguh akan dapat menjadi tumpuan kemenangan bagi pasukannya. Apalagi setelah Kipringarja itu mengetahui, bahwa Rwanda Lantip telah turun ke medan pula. Namun sampai saatnya tenaga menyusut, serta ada semakin banyak meleleh dari luka-lukanya sebagaimana lawannya, Kisura Panggah, masih belum ada laporan, bahwa Kisura Puguh dan ketiga bersaudara yang disebut Rwanda Lantip itu berhasil menghancurkan kelompok-kelompok pengawal Tanah Perdikan. Kemarin Kipringarja memang mendapat laporan dari Kisura Puguh, bahwa ia telah menjumpai seorang yang berilmu tinggi dalam pasukan Tanah Perdikan. Tetapi Kisura Puguh mengatakan, bahwa ia akan dapat menghancurkan orang itu dengan cepat, jika ia sudah menghendaki. Tanda petik. Dengan ilmuku, orang itu tidak akan berdaya. Tanda petik. Kenapa tidak kau lakukan di saat pasukan kita sudah terdesak? Tanda petik. Aku sudah siap melakukannya, tetapi perintah untuk mengundurkan diri itu datang terlalu cepat. Seandainya aku memaksa diri untuk melakukannya, sementara seluruh pasukan ditarik mundur, maka kerjaku akan sia-sia. Mungkin aku akan dapat membunuh banyak orang, tetapi aku juga akan dibantai di pertempuran. Betapapun tinggi ilmuku, tetapi aku tentu tidak akan dapat melawan seluruh kekuatan pasukan Tanah Perdikan itu. Ki Pringgarja memang tidak menyalahkannya. Namun ia berharap bahwa hari itu, Kisura Puguh akan segera mempergunakan ilmunya yang tinggi untuk mengakhiri perlawanan seorang pengawal yang berilmu tinggi. Apakah Kisura Puguh belum berhasil menemukan orang itu, sementara orang itu membunuh orang-orangku seperti menebus gerumbul ilalang? Memang tidak ada orang yang berani memberikan laporan tentang kematian Kisura Puguh kepada Ki Pringgarja. Kematian Kisura Puguh tentu akan sangat mempengaruhi. Ketahanan jiwaninya, serangga mungkin akan membahayakan dirinya. Tetapi justru penghubung dari Tanah Perdikan Menorlah yang datang mendekati Ki Surapanggah sambil berteriak Ki Surapanggah. Sabung Sari berhasil membunuh Kisura Puguh. Tanda petik. Hi! Sambil bertempur Ki Surapanggah berteriak pula. Ia sebenarnya sudah mendengar laporan itu. Tetapi Ki Surapanggah sengaja bertanya apa yang kau katakan? Kisura Puguh telah terbunuh di Medan. Sabung Sarilah yang telah membunuhnya. Persetan kalian orang-orang Tanah Perdikan Geram Ki Pringgarja Aku tidak peduli atas kematian Setera Puguh. Aku sama sekali tidak tergantung kepadanya. Pasukanku juga tidak tergantung kepadanya. Justru aku ingin ia mati, sehingga tidak mengganggu rencana-rencana perjuangan kami selanjurnya. Tetapi Ki Surapanggah tertawa. Bahkan ia pun sempat bertanya siapakah orang yang bernama Setera Puguh itu. Namanya Senafas dengan namaku. Apakah ia seorang yang berilmu tinggi? Seorang benalu yang licik. Ia pantas mati. Ki Surapanggah tidak sempat bertanya lebih lanjut. Ki Pringgarja telah menyerang dengan garangnya. Dihentakannya ilmunya, sehingga serangan-serangannya pun semakin garang. Namun Ki Surapanggah telah meningkatkan kemampuannya pula, sehingga karena itu, maka pertempuran di antara kedua orang pemimpin pasukan itu menjadi bertambah sengit. Tetapi dukungan bagi keduanyalah yang berubah dengan cepat. Orang-orang dalam pasukan Ki Pringgarja susut lebih cepat dari orang-orang dalam pasukan Tanah Perdikan menoreh. Kesiapan mereka sebelum mereka mulai terlibat. Dalam pertempuran pun sangat berpengaruh pula bagi mereka, sehingga karena itu riaka orang-orang di dalam pasukan Ki Pringgarja itu lebih cepat kehilangan dukungan kewadagan mereka. Tenaga mereka lebih cepat menjadi susut. Apalagi mereka yang mengetahui bahwa Ki Setra Peguh telah terbunuh. Harapan mereka, kemudian mereka sangkutkan pada Rwanda Lantip. Mereka berharap bahwa Rwanda Lantip akan dengan cepat menyelesaikan lawan mereka, sehingga Rwanda Lantip itu pun akan segera menghancurkan orang yang telah membunuh Ki Setra Peguh. Orang itu tentu sudah menjadi semakin lemah setelah membenturkan ilmunya. Terdorong surut dan jatuh berguling di tanah titik. Namun dalam pada itu, Rwanda Lantip ternyata tidak segera dapat menyelesaikan lawannya. Seorang anak muda yang kemudian telah menggenggam senjata andalannya. Tidak lagi sebilah pedang. Tetapi ikat pinggang kulitnya. Sebenarnya lah bahwa Rwanda Lantip tidak mampu menguasai lawannya yang hanya seorang itu. Namun Rwanda Lantip masih mempunyai senjata pamungkas. Karena itu, maka ketika pertempuran itu mulai menjadi kalut, serta setelah mereka mendengar bahwa Ki Setra Peguh telah terbunuh, mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Apalagi ketika mereka justru terdesak dan bahkan senjata anak muda itu mulai menyentuh kulit mereka. Demikianlah, seorang di antara ketiga bersaudara yang disebut Rwanda Lantip itu telah memberikan isyarat. Ketiganya kemudian telah bergerak dengan cepat selelah membuat ancang-ancang yang cukup. Seorang di antara mereka telah pernah kehilangan senjatanya setelah membentur senjata gelagah putih. Beruntunglah bahwa orang itu masih sempal memungut senjatanya kembali. Tetapi peristiwa itu tidak boleh terulang lagi. Ketika ketiga orang itu mulai mengeterapkan ilmu mereka, maka mereka justru telah menjauhi gelagah pulih. Mereka pun mulai berputar mengelilingi gelagah putih. Mula-mula ketiganya menyerang gelagah putih bergantian sebagaimana yang terkenal mereka lakukan sebelumnya. Sambil berputar semakin cepat. Tiba-tiba seorang di antara mereka meloncat maju sambil mengayunkan senjata mereka. Jika gelagah putih menangkisnya dan bersiap untuk menyerang kembali, maka yang lain pun telah meloncat menyerang pula. Namun gelagah putih ternyata mampu bergerak cepat mengimbangi kecepatan gerak ketiga orang lawannya, sehingga serangan-serangan mereka masih belum mengenai sasarannya. Tetapi putaran mereka semakin lama menjadi semakin cepat. Yang kemudian membuat pening kepala gelagah putih, bukannya putaran itu sendiri atau serangan-serangan mendadak dari Allah yang tidak diduganya. Tetapi ketiga orang itu pun mulai berteriak-teriak. Semakin lama semakin keras, sehingga kemudian suara ribut itu terdengar seolah-olah suara sekelompok besar keraliar di hutan yang lebat, berteriak-teriak mengerubunginya. Gelagah putih semakin lama memang menjadi semakin bingung. Sementara itu putaran yang semakin cepat itu seolah-olah telah menimbulkan angin pusaran yang akan dapat menguningnya dan bahkan memutar tubuhnya dan mengangkatnya kace udara. Gelagah putih benar-benar menjadi bingung. Apalagi dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba saja kepala tongkat lawannya itu telah mengenai punggungnya. Hampir saja gelagah putih jatuh terjerembap. Tetapi daya tahan gelagah putih yang besar telah menyelamatkannya. Jika ia benar-benar jatuh terjerembap di kaki salah seorang tiga bersaudara yang menyebut diri mereka Rwanda Lantip, maka serangan berikutnya akan dapat mematahkan perlawanannya. Ketiga orang pendek itu tentu akan mengerubutinya dengan pukulan-pukulannya sehingga ia menjadi tidak berdaya. Dalam keadaan yang demikian, maka gelagah putih pun telah mengambil keputusan mantap. Ia tidak saja mempergunakan ikat pinggang kulitnya, tetapi ia pun harus mempergunakan kemampuan pamungkasnya. Ketika putaran angin pusaran itu menjadi semakin cepat, serta teriakan-teriakan yang mirip teriakan seribu ekor kera itu semakin mencengkamnya, maka gelagah putih pun segera mencerapkan ilmu pamungkasnya, lah tidak lagi sekedar berputar ke arah yang berlawanan sambil menebas dengan ikat pinggangnya, tetapi gelagah putih justru menyangkutkan ikat pinggangnya di leher. Dengan cepat gelagah putih itu berjongkong sambil memusatkan nalar budinya. Pada saat itu pula salah seorang di antara ketiga orang pendek itu telah meloncat mengayunkan tongkatnya. Tetapi justru karena gelagah putih berjongkok, maka ayunan itu tidak menyentuhnya. Pada saat itu, gelagah putih benar-benar memusatkan perhatiannya pada salah seorang di antara ketiga orang lawannya yang sedang berlari berputar tanpa menghiraukan yang lain. Bahkan seandainya yang lain mengulangi serangannya ke arah kepalanya. Namun pada saat itu gelagah putih telah mengangkat tangannya dengan telapak tangan terbuka mengarah salah seorang di antara ketiga orang itu. Seleret sinar telah meloncat dari kedua telapak tangannya itu. Demikian cepatnya meluncur dan menyambar tubuh salah seorang dari ketiga lawannya. Justru pada saat itu, gelagah putih yang menyadari bahwa serangan dapat datang setiap saat, segera menjatuhkan dirinya dan berguling di tanah. Sebenarnya lah salah seorang dari ketiga lawannya itu menjerit keras sekali, seperti jerit seekor kera yang diterkam oleh seekor harimau. Sementara itu, seorang yang lain telah mengayunkan tongkatnya mengarah ke kepala gelagah putih. Namun karena gelagah putih berjongkok dan bahkan menjatuhkan dirinya, maka ayunan tongkat itu tidak mengenai sasarannya. Jerit seorang di antara ketiga orang bersaudara itu seakan-akan telah menggetarkan udara di atas medan pertempuran itu. Seorang di antara ketiga orang bersaudara itu telah terlempar beberapa langkah, kemudian tubuhnya terbanting di tanah. Demikian tubuh itu menghantam batu-batu padas, maka jerit yang mengerikan itu pun terdiam. Namun orang itu pun terdiam pula untuk selama-lamanya. Dalam pada itu, kedua orang bersaudara kembarnya telah berlari-lari mendekatinya. Keduanya telah menjatuhkan dirinya, memeluk saudaranya yang terbunuh itu, yang badannya seakan-akan telah hangus terbakar, sementara benturan tubuh yang terlempar itu dengan batu padas, telah meremukan tulang-tulangnya. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Punggungnya masih terasa sakit, seakan-akan tulang belakangnya telah retak. Namun dalam pada itu, hatinya telah tergetar melihat kedua orang pendek itu menangisi saudara kembarnya yang terbunuh. Sementara gelagah putih masih termangu-mangu, maka terdengar teriakan kedua orang saudara kembar yang kehilangan seorang saudaranya itu. Suaranya nyaring tinggi seakan-akan menusuk lubang telinga sampai ke otak. Sebelum gelagah putih sempat bergeser, maka kedua orang itu pun berloncaran dengan garangnya teriakan-teriakan mereka menjadi semakin meninggi. Tongkat mereka terayun-ayun semakin mengerikan. Gelagah putih itu pun dengan cepat meloncat mundur. Namun kedua orang lawannya yang tersisa itu dengan berloncat-loncatan memburunya. Keduanya tidak lagi bergerak melingkar. Tetapi mereka seakan-akan telah kehilangan kendali nalarnya. Seperti anak-anak yang marah, keduanya berkelahi tanpa kendali sama sekali. Gelagah putih harus menyesuaikan diri dengan tingkah laku lawannya. Bahkan gelagah putih justru tidak sempat lagi untuk menyerang mereka dari jarak tertentu, karena mereka seakan-akan bertempur hampir lekat dengan anak muda itu. Sekali-sekali gelagah putih memang meloncat mengambil jarak. Tetapi keduanya berloncatan sambil mengayun-ayunkan senjata mereka. Gelagah putih harus meloncat lagi mengambil jarak dengan berloncatan dan berputaran di udara. Namun demikian kedua kakinya menyentuh tanah, kedua lawannya itu telah menyusulnya dengan serangan-serangan yang seakan-akan membelit dari segala arah. Jantung ragapati memang menjadi berdebar-debar. Keringatnya mengalir bagaikan diperas dari tubuhnya. Namun akhirnya gelagah putih tidak mempunyai pilihan lain. Ikat pinggat yang telah berada di tangannya, telah terayun-ayun menyongsong seuap serangan lawannya. Teriakan yang sangat nyaring terdengar membelah langit, ketika seorang dari kedua orang lawannya itu tergores ikat pinggang gelagah putih di lambungnya sehingga luka pun telah menganga. Darah mengucur dengan berasnya. Meskipun demikian, orang itu sama sekali tidak menghentikan perlawanannya. Dengan lambung yang terkoyak, orang itu justru menjadi semakin garang. Sorot matanya yang memancarkan keputus. Asaannya, membuat orang itu seakan-akan justru membunuh diri. Tetapi ia tidak mau mati sendiri. Ia harus membawa lawannya untuk mati pula bersamanya. Demikian pula saudaranya yang seorang lagi. Orang itu sama sekali tidak mempedulikan apapun lagi. Agaknya kematian saudara kembarnya telah memaksanya untuk siap mati pula. Karena itu, maka keduanya sulit untuk ditahan lagi. Sekali ikat pinggang gelagah putih telah menyambar pundak yang seorang lagi. Pundak itu telah terkoyak pula namun luka-luka itu seakan-akan tidak terasa sama sekali. Gelagah putih yang bertempur dengan bersenjata ikat pinggang itu justru beberapa kali harus berloncatan mundur dan bahkan hingga pakaiannya telah menjadi basah oleh keringat dan darah itu seakan-akan tidak terasa sama sekali. Keduanya masih tetap bertempur dengan garangnya. Teriakan-teriakan nyaring masih terdengar memekakkan telinga. Gelagah putih justru menjadi ngeri melihat keduanya. Meskipun gelagah putih sudah memiliki pengalaman yang luas bertempur di medan peyang garang, tetapi kedua orang itu membuat dadanya bergetar. Kengerian itu telah mengejar gelagah putih kemanapun ia berloncatan. Keduanya seakan-akan bergelayuk di belakang, di samping dan bahkan di depannya. Ketika gelagah putih membentur tongkat lawan I, lawannya sehingga terlepas, gelagah putih itu sempat berteriak menyerah. Kalian akan aku biarkan hidup. Tetapi keduanya sama sekali tidak mendengar. Dengan pakaian yang basah oleh darah, serta tanpa menggenggam senjata apapun, keduanya melawan gelagah putih sejadi-jadinya. Justru karena itu, rasa-rasanya gelagah putih tidak lagi dapat mengayunkan ikat pinggangnya. Jika ikat pinggangnya itu mengenai perut salah seorang dari lawannya, maka perut itu akan menganga demikian pula jika ikat pinggangnya menggores leher salah seorang dari mereka. Maka leher itu pun akan nyaris terpotong. Semakin lama gelagah putih justru menjadi semakin bingung. Keduanya membelit di sekitarnya sambil merigapai-gapai, sementara mulut mereka tetap saja berteriak-teriak. Menyerahlah teriak gelagah putih. Suaranya hanya sekedar menggelepar di udara. Kedua orang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Menyerah, atau aku bunuh kalian, teriakan itu hanya sia-sia saja. Dalam puncak kebingungannya gelagah putih pun meloncat mengambil jarak. Dikenakannya kembali ikat pinggangnya, sehingga ia pun melawan kedua lawannya dengan tangannya. Gelagah putih serasa kehilangan akal ketika seorang di antara kedua lawannya itu meloncat benar-benar bergelayuk di punggungnya sambil menggigit pundaknya. Pundak gelagah putih itu pun terasa pedih. Gigitan itu benar-benar telah melukainya. Karena itu, seakan-takan gerak nalurianya, ketika gelagah putih kemudian menggapai kepala orang itu. Sambil merendah sedikit pada lututnya, maka gelagah putih pun kemudian telah menghentakan kepala orang itu. Kakinya tiba-tiba menjaj tegak, tetapi badannya lah yang sedikit membungkuk sambil menarik kepala orang itu. Kaki orang bertubuh pendek itu terangkat. Sekali berputar di udara, kemudian, tubuh itu terbanting jatuh di tanah. Demikian kerasnya, sehingga tulang belakangnya telah patah karenanya. Orang itu tidak sempat mengerang. Ketika gelagah putih melepaskannya, maka orang itu sama sekali sudah tidak bergerak. Seorang di antara ketiga orang bersaudara kembar yang masih tetap hidup itu menangis meraung-raung. Di peluknya saudara kembarnya yang baru saja terbunuh itu. Di guncang-guncangnya tubuh yang sudah tidak mampu bergerak lagi itu. Tetapi tubuh itu tetap diam. Nafasnya pun sudah tidak mengalir lagi dari lubang hidungnya. Gelagah putih berdiri termangu-mangu. Ia justru menjadi semakin bingung, orang yang kehilangan saudaranya itu menjadi seperti anak yang kehilangan orang tuanya. Namun sejenak kemudian orang itu pun segera bangkit berdiri, matanya bagaikan menyala sedangkan giginya gemerata menahan kemarahan yang membakar jantung. Aku akan mencincangmu orang itu mengeram. Gelagah putih memandang wajah orang itu dengan jantung yang berdebaran. Kematian kedua saudara kembarnya tentu merupakan pukulan yang sangat menyakitnya jiwanya. Karena itu, maka pukulan itu agaknya telah menyentuh syaratnya pula. Gelagah putih masih mencoba memperingatkannya menyerahlah. Kau akan tetapi hidup. Aku akan menjamin keselamatanmu. Tanda petik. Tetapi orang itu seakan-akan tidak mendengarnya sama sekali. Karena itu, maka orang itu pun telah meloncat-loncat mendekati gelagah putih. Teriakan-teriakannya yang bernada tinggi telah menggetarkan udara di medan serta membuat gelagah putih semakin sulit untuk berpikir. Tetapi gelagah putih tidak lagi berniat mempergunakan ilmunya yang akan dapat menghancurkan orang itu. Gelagah putih pun sadar bahwa ia memang tidak perlu mempergunakan aji segar bumi atau ilmunya yang lain. Namun sejenak kemudian, orang itu pun telah menyerangnya sambil meloncat-loncat tangannya menggapai-gapai. Jari-jarinya yang berkembang berusaha untuk dapat menerkam leher gelagah putih. Namun setiap kali orang itu telah terlempar beberapa langkah surut sekali kaki gelagah putih telah menghantam perut orang itu, sehingga orang itu terlempar beberapa langkah. Namun kemudian ketika orang itu meloncat menyerang, tangan gelagah putih telah menghantam dadanya, sehingga orang itu terdorong surut. Tetapi orang itu seakan-akan tidak lagi merasa sakit. Serangan-serangan gelagah putih yang mengenainya seakan-akan sama sekali tidak menyakitinya. Karena itu, setiap kali orang itu terlempar, maka dengan cepat ia meloncat bangkit dan menyerang lagi dengan membabi buta. Gelagah putihlah yang bahkan beberapa kali meloncat surut serangan-serangan orang pendek itu beruntun. Terus menerus tidak ada henti-hentinya. Namun akhirnya, gelagah putih menjadi letih. Bukan saja tubuhnya, tetapi juga jantungnya. Ketika lawannya tinggal seorang, gelagah putih justru menjadi semakin tegang. Namun bagaimanapun juga ia mencoba menghentikan pertempuran itu, ternyata gelagah putih tidak berhasil. Ketika orang pendek itu kemudian menyerangnya, maka dalam kegelisahannya, gelagah putih berhasil menangkap tangan orang yang sedang menggapai-gapai itu. Hampir di luar sadarnya, gelagah putih memutar tubuh orang pendek itu. Dengan sekuat tenaganya orang itu pun telah dilemparkannya ke arah sebatang pohon yang besar yang berada di sebelah arna pertempuran itu. Yang terjadi kemudian adalah satu benturan yang sangat keras sehingga pohon itu pun telah terguncang. Jerit kesakitan yang terdengar meninggi seakan-akan telah merontokkan daun-daunnya yang rimbun. Gelagah putih justru memalingkan wajahnya. Tubuh orang pendek itu pun kemudian runtuh jatuh ke tanah. Lengking suaranya pun sudah tidak terdengar lagi. Bahkan tarikan nafasnya telah berhenti pula. Tiga orang yang disebut terwanda lantip itu telah terbunuh semuanya. Gelagah putih tidak berhasil mencegah kematian yang beruntun itu. Beberapa saat kemudian gelagah putih masih berdiri termangu-mangu. Sementara keseimbangan pertempuran pun sudah mulai menjadi berat sebelah. Kematian ketiga orang yang disebut terwanda lantip itu seakan-akan telah menjadi pertanda berakhirnya pertempuran itu. Seorang penghubung dengan sengaja telah meneriakan kematian ketiga orang bersaudara kembar itu kepada Kisura Panggah. Dengan lantang penghubung itu berteriak Kisura Panggah. Tiga orang bertubuh pendek dan bertempur sambil berteriak-teriak memekakan telinga, telah terbunuh oleh gelagah putih. Siapakah ketiga orang itu? Tiga orang berilmu tinggi. Mereka bertubuh pendek, berbulu lebih lebat dari bulu-bulu tubuhku, berteriak melengking-lengking dan bersenjata tongkat baja dengan kepala bulat sebesar kepalan tangan. Ki Pringgar Jalah yang berdesis perlahan dan hanya didengarnya sendiri Rwanda Lantip. Orang yang mampu membunuhnya itu tentu berilmu iblis. Namun kematian Rwanda Lantip benar-benar mencemaskan Ki Pringgar Jalah. Sebelum aku sempat berbicara, ketiga orang itu sudah terbunuh berkata Ki Pringgar Jalah kepada diri sendiri. Dalam pada itu, Ki Surapanggah merasa kemenangan pasukannya sudah diambang pintu. Karena itu, maka ia pun semakin menekan lawannya dengan serangan-serangan yang semakin cepat. Akhirnya Ki Pringgar Jalah merasa bahwa pertempuran lebih lama lagi tidak akan memberikan harapan apa-apa bagi pasukannya kematian akan menjadi semakin banyak. Karena itu, maka selagi masih ada kesempatan, maka pilihan terakhir bagi Ki Pringgar Jalah adalah meninggalkan Medan. Karena itu, maka ia pun segera meneriakan isyarat, sementara Ki Pringgar Jalah sendiri telah menyerang lawannya dengan hentakan-hentakan yang mengejutkan. Tetapi sejenak kemudian, maka pasukan Ki Pringgar Jalah itu pun segera pecah dan berpencar ketika isyaratnya dengan sambung-menyambung. Sejenak kemudian, maka Medan Pertempuran itu telah menjadi hiruk-pikuk. Orang-orang yang melarikan diri itu berpencaran mencari jalan sendiri-sendiri. Namun Kera itulah yang mereka anggap Kera terbaik untuk melepaskan diri dari kejaran lawan mereka. Para prajurit serta pengawal Tanah Perdikan Menoreh pun telah menjadi letih. Karena itu, mereka tidak dapat memburu lawan-lawan mereka dengan sepenuh tenaga. Dengan demikian, maka sebagian dari orang-orang yang melarikan diri itu memang luput dari kejaran para prajurit dan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Namun sebagian lagi telah menyerahkan diri. Mereka telah melemparkan senjata-senjata mereka serta berjongkok sambil meletakkan tangan mereka di kepala. Pertempuran yang sengit di Medan Yang Garang itu pun telah selesai. Para prajurit dan pengawal Tanah Perdikan tidak lagi mengejar lawan-lawan mereka yang telah menjadi semakin jauh, menyusup di gerumbul-gerumbul perdu, melintasi parit, sungai dan melingkari gumuk-gumuk kecil. Para prajurit dan para pengawal Tanah Perdikan itu pun kemudian sibuk dengan orang-orang yang telah menyerahkan diri, sementara itu yang lain mulai mengumpulkan kawan-kawan mereka yang telah terluka. Sekelompok yang lain mengumpulkan mereka yang telah gugur di Medan. Para prajurit dan pengawal pun kemudian mengawasi orang-orang yang tertawan, yang mereka perintahkan untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka. Seorang pemimpin kelompok pengawai sambil mengacukan tombak pendeknya berkata kumpulkan kawan-kawanmu yang masih hidup. Nanti kita akan mengumpulkan kawan-kawanmu yang terbunuh di Medan. Mereka tidak lagi memerlukan perawatan. Sedangkan kawan-kawanmu yang masih hidup memerlukan pertolongan. Namun dalam pada itu, Ki Surapanggah merasa sangat kecewa, karena ia telah kehilangan Ki Pringgarja. Dalam kekalutan yang terjadi saat pasukan Ki Pringgarja itu menarik diri, ternyata Ki Pringgarja sempat menyelinap di antara orang-orangnya dan hilang dari Medan. Dalam pada itu, Ki Surapanggah pun telah memerintahkan dua orang penghubungnya untuk memberikan laporan kepada Ki Gede bahwa pasukannya sekali lagi telah berhasil menghancurkan pasukan yang dipimpin Ki Pringgarja. Mereka tentu tidak akan lagi berani menyerang berkata Ki Surapanggah kepada para penghubungnya. Sebenarnya lah pasukan Ki Pringgarja itu benar-benar telah dihancurkan. Meskipun ada yang berhasil menyelamatkan diri termasuk Ki Pringgarja sendiri, tetapi yang menyerahkan dan terluka cukup banyak. Apalagi orang-orang berilmu tinggi di antara mereka telah terbunuh di pertempuran. Dalam pada itu, pasukan Ki Pringgarja benar-benar telah tidak lagi berdaya. Satu-satunya tempat yang dapat mereka pergunakan untuk menghimpun orang-orang yang tersisa adalah kerendetan yang jaraknya cukup jauh. Dalam pada itu, Ki Pringgarja yang berhasil menyelamatkan diri telah memerintahkan penghubungnya yang masih hidup untuk memberikan laporan kepada Kisabalintang bahwa pasukannya benar-benar telah hancur. Katakan, bahwa kami tidak mungkin dapat bangkit lagi, berkata Ki Pringgarja kecuali jika Kisabalintang mengirimkan pasukan baru segelar sepapan. Berita hancurnya pasukan Ki Pringgarja itu segera terdengar oleh semua orang di dalam pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Ketika Ki Gede menerima laporan itu, maka ia pun segera mengirimkan penghubung untuk menyampaikan berita itu kepada Agung Sedayu dan Prastawa. Namun dengan pesan, agar mereka justru menjadi semakin berhati-hati. Gendam itu akan membakar jantung mereka berkata Ki Gede kepada para penghubung untuk disampaikan kepada Agung Sedayu dan Prastawa. Pesan itu memang ditanggapi oleh setiap orang dengan sungguh-sungguh. Mereka menyadari kehancuran pasukan Ki Pringgarja tidak akan mengendorkan usaha mereka untuk merebut Tanah Perdikan. Meskipun pasukan yang dipimpin oleh Ki Pringgarja itu hancur, namun pasukan Tanah Perdikan khususnya yang berada di sisi selatan itu tentu akan terkoyak pula. Kisah Balintang yang mendapat laporan itu segera memanggil para pemimpin yang berada di pasukannya dan yang ada di sisi utara, di bawah pimpinan Kisir Nasikara. Kisah Balintang telah memerintahkan penghubung yang datang untuk memberikan laporan itu, menceritakan sendiri apa yang telah terjadi pada pasukan yang dipimpin oleh Ki Pringgarja. Pasukan kami memang hancur berkata penghubung itu tetapi kami juga berhasil membuat pasukan Tanah Perdikan itu menjadi parah. Mereka harus menyerahkan korban yang cukup banyak. Orang-orang berilmu tinggi yang berhasil membunuh Kisah Terapuguh dan Rwanda Lantip juga mengalami luka parah di bagian dalam tubuhnya, sehingga mereka memerlukan perawatan yang bersungguh-sungguh. Kisah Balintang serta para pemimpin pasukannya mendengarkan laporan penghubung itu dengan sungguh-sungguh. Kita akan membalas kekalahan itu geram Kisah Balintang. Kita tidak akan menyerang besok berkata Ki Dar Patanaya kita harus benar-benar siap untuk menghancurkan Tanah Perdikan. Sep kita jangan terjebak seperti pasukan Ki Pringgarja. Besok kita mempersiapkan kelompok-kelompok pertahanan. Yang lain akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menggempur pasukan Tanah Perdikan itu lusa sementara kita sempat mengambil sisa-sisa pasukan Ki Pringgarja yang akan dapat mendukung pasukan kita berapapun jumlahnya. Tetapi orang-orang Tanah Perdikan itu juga dapat menarik orang-orangnya yang tersisa di sisi selatan. Tanda petik. Mereka tidak akan melakukannya di sisi selatan masih harus nampak gerakan-gerakan sisa pasukan Ki Pringgarja untuk mengikat pasukan Tanah Perdikan yang ada di sana. Jika petugas Sandi mereka masih melihat kegiatan setidak-tidaknya dikrendetan, maka mereka tidak akan meninggalkan pertahanan mereka. Tanda petik. Kisah Balintang mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Kita masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan pasukan kita sebaik-baiknya. Tetapi Kisir Nasikara pun berkata kita memang mempunyai waktu cukup. Tetapi Tanah Perdikan juga mempunyai waktu yang cukup. Di hari pertama pasukanku sempat mendesak pasukan Tanah Perdikan. Penundaan waktu itu justru memberi kesempatan kepada orang-orang Tanah Perdikan untuk memperkuat diri. Mereka nampaknya telah mengumpulkan setiap laki-laki sampai yang sudah ubanan sekalipun. Demikian pula anak-anak remaja bagaimanapun juga mereka akan menambah kekuatan Tanah Perdikan itu. Tanda petik. Apakah kita akan gentar menghadapi remaja dan orang-orang tua yang ubanan? Tanda petik. Mungkin tidak jika kita berhadapan langsung dengan mereka. Tetapi yang remaja dan yang ubanan itu ada di antara pasukan pengawal yang berpengalaman. Sementara remaja dan orang-orang ubanan itu seperti orang yang kesetanan. Mereka sama sekali tidak mengenal takut dan tanpa gentar memasuki medan. Berteriak-teriak sambil mengayun-ayunkan senjata mereka. Sementara itu orang-orang yang berpengalaman ada di antara mereka. Tanda petik. Jangan cemaskan remaja dan orang-orang ubanan berkata ki dar patenaya kita akan memerintahkan orang-orang kita untuk tidak keragu-ragu. Mereka harus membunuh siapa saja yang mereka temui di medan pertempuran. Termasuk remaja dan orang-orang ubanan, karena remaja dan orang-orang ubanan itu akan membunuh juga lawan-lawan mereka di medan perang. Apalagi orang-orang ubanan itu pada umumnya juga bekas pengawal atau prajurit sehingga mereka mempunyai pengalaman perang yang cukup. Tanda petik. Kisir nasi kara mengangguk-angguk. Tetapi ia pun berkata aku minta orang-orang yang tersisa di sisi selatan itu berada di dalam pasukanku. Aku akan membawa semua orang dalam pasukan cadangan serta orang-orang yang baru datang semalam dan orang-orang yang akan datang besok. Baik berkata kisah balintang tetapi kami masih tetap berpegang pada rencana kami semula. Pasukanmu harus mampu memasuki tanah perdikan. Kau harus dapat menggapai padukuhan induk dan menguasainya. Sedangkan rencana kedua, jika rencana pertama gagal kau harus menguasai beberapa padukuhan yang mengacu langkahmu ke padukuhan induk. Tanda petik. Kisima si kara mengangguk-angguk. Tetapi ia pun berkata pasukan tanah perdikan ternyata cukup kuat. Tanda petik. Kidar patenayalah yang menyahutia. Justru karena itu, kita harus benar-benar bersiap. Bukankah kita mempunyai orang-orang yang berpengalaman? Di antara kita terdapat bekas prajurit dan bahkan beberapa orang yang pemah menjadi senopati di pertempuran-pertempuran yang besar. Beberapa orang pemimpin padepokan yang berilmu tinggi. Beberapa orang pengembara yang mengenali lekuk-lekuk dunia ini. Kenapa kita harus gagal hanya untuk menguasai sebuah tanah perdikan? Betapapun kuatnya tanah perdikan menoreh, tetapi menurut penalaran kita, tanah perdikan tidak akan dapat bertahan setengah hari. Jika kita membuka serangan di saat fajar meningsing, maka di tengah hari kita harus sudah menguasai padukuhan induknya, menghancurkan lapis-lapis pertahanannya dan membunuh para pemimpinnya. Tanda petik Ki Dar Patenaya tidak melihat langsung perlawanan orang-orang tanah perdikan berkata Ki Sima Sikara. Aku tahu jawab Ki Dar Patenaya tetapi kita juga harus berani melihat kelemahan diri sendiri. Kelemahan kita bukannya pada pasukan yang ada pada kita. Tetapi karena kita sudah merasa kalah sebelum pertempuran dimulai. Tanda petik Tidak sahut Ki Sima Sikara pasukanku sempat mendesak pasukan tanah perdikan. Tetapi mereka benar-benar dengan cepat menanggapi kekalahan mereka dengan mengirimkan pasukan cadangan, sehingga mereka sempat mendesak kita mundur lagi. Kedatangan pasukan cadangan itu sebenarnya tidak berarti apa-apa jika kita tidak mencemaskannya. Tanda petik Aku menolak anggapan itu Ki Sima Sikara masih berkata dengan lantang aku sendiri berada di medan. Aku langsung menyaksikan bagaimana orang-orang berilmu tinggi dari tanah perdikan itu bertahan. Di antara mereka terdapat empuisa nata yang berkhianat. Tanda petik Aku tahu itu jawab Ki Dar Patenaya kita harus menunjuk seseorang untuk menghukum puisanata. Jangan kai sama Sikara, karena Kisirna Sikara diperlukan oleh seluruh pasukannya. Tanda petik Jadi siapa bertanya Kisirna Sikara? Ki Dar Patenaya menarik nafas panjang. Katanya sebenarnya aku ingin membunuh empu yang berhianat itu. Tetapi aku juga ingin bertemu dengan Kelurah Agung Sedayu, yang namanya di Sanjung-Sanjung itu. Aku ingin mengalami sendiri, menjajagi kemampuan Agung Sedayu. Tanda petik Di dalam pasukan tanah perdikan itu juga terdapat Nyi Sri Gunting Kuning. Tanda petik Tentu Sri Gunting Kuning yang putih Desiski Dar Patenaya tetapi aku tidak berniat untuk menemuinya. Dua orang yang ingin aku selesaikan dalam pertempuran ini. Agung Sedayu dan Empuisanata. Jika aku ingin bertemu dengan Agung Sedayu, itu karena aku ingin menjajagi ilmunya. Sedangkan keinginanku untuk bertempur melawan Empuisanata, karena aku ingin membunuhnya. Ia pantas dihukum mati karena pengkhianatannya itu. Titik Jadi siapakah yang akan kau hadapi lebih dahulu? Bertanya Kisir Nasikara. Ki Dar Patenaya memandang Kisah Balintang sejenak. Dengan ragu-ragu ia bertanya bagaimana menurut pendapat Ki Kisah Balintang? Terserah kepadamu. Jika kau tidak yakin dapat mengalahkah Agung Sedayu, kau dapat menemui Empuisanata lebih dahulu. Ki Dar Patenaya mengerutkan dahinya. Dengan sorot metu yang tajam ia pun berkata kau tidak yakin akan kemampuanku. Kau tahu batas kemampuan Agung Sedayu? Kisah Balintang justru bertanya. Hanya karena kau sendiri tidak mampu mengalahkannya, kau pun mulai meremahkan orang lain. Aku sama sekali tidak meremahkan Musahut Kisah Balintang tetapi aku sekedar menyatakan menurut penimbangan Nalar. Aku akan menghadapi Agung Sedayu lebih dahulu. Aku akan membunuhnya. Kemudian aku akan membunuh Empuisanata. Mereka berada di medan yang berbeda sahut Kisimasyikara. Aku minta disediakan seekor kuda. Aku akan membunuh Agung Sedayu sebelum matahari sampai ke puncak langit. Kemudian aku akan menuju ke medan yang lain untuk membunuh Empuisanata sebelum pasukan Kisimasyikara memasuki Padukuhan Induk. Terserah kepadamu berkata Kisah Balintang tetapi aku peringatkan bahwa Agung Sedayu adalah benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Kau tentu sudah mengenal aku dengan baik, ya. Tetapi kau pun harus tahu bahwa ada dua orang anak Empuisanata yang berada di antara kita desis Kisimasyikara. Aku tahu. Laki-laki dan perempuan jawab Kedar Patenaya agaknya Kisah Balintang akan mengambil kedua orang anak perempuan Empuisanata itu sekaligus. Persetan geram Kisah Balintang. Namun Kisah Masikara lah yang menyahut anak perempuan Empuisanata yang muda itu telah ikut berhianat bersama dengan ayahnya. Oke Dar Patenaya mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata bagaimanapun juga tongkat baja pulih yang satu lagi, sangat diperlukan. Jika sepasang tongkat baja putih itu sudah berada di tangan kita maka langkah kita akan menjadi pasti. Kisah Balintang menarik nafas dalam-dalam, lah sadar, bahwa yang dikatakan oleh Kedar Patenaya itu semacam satu tuntutan kepada Kisah Balintang, bahwa jika ia benar-benar ingin memimpin satu gerakan yang ingin menegakkan kembali perguruan kedung jati, maka ia harus mendapatkan tongkat baja putih yang satu lagi. Ternyata Hati Duwani sangat rapuh berkata Kisah Balintang di dalam hatinya nampaknya Hati Yatmi lebih tegar dari hati adiknya. Tetapi Kisah Balintang itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejenak kemudian, maka pertemuan itu pun berakhir. Para pemimpin pasukan berserta pembantu-pembantunya pun segera kembali ke pasukan mereka masing-masing. Sementara itu perintah bagi Ki Pringgarja pun telah diberikan. Ia harus membawa sisa-sisa pasukannya ke utara untuk bergabung dengan Ki Sima Sikara. Tetapi Ki Pringgarja masih harus meninggalkan kesan kegiatan di sisi selatan, agar pasukan di sisi selatan itu tepia berjaga-jaga di lemparnya. Dalam pada itu, pasukan Tanah Perdikan menoreh sama sekali tidak menjadi lengah. Para petugas Sandi pun selalu mengawasi kedudukan dan kegiatan lawan. Menurut perhitungan para pemimpin di Tanah Perdikan maka di hari berikutnya, pasukan Ki Sabah Lintang pun akan menyerang, kecuali pasukan di sisi selatan. Sebenarnya lah pasukan yang dipimpin Ki Pringgarja sudah tidak mungkin untuk bangkit lagi. Meskipun mereka kemudian sempat berhimpun di padukuhan kecil, namun keadaan mereka sudah sangat parah. Jumlah mereka sudah jauh menyusut. Sebagian dari mereka telah terluka pula. Kita pergi ke kerendetan. Perintah Ki Pringgarja mungkin ada di antara mereka yang melarikan diri langsung pergi ke kerendetan. Namun sebelum mereka berangkat ke kerendetan, perintah dari Ki Sabah Lintang pun datang. Ki Pringgarja dan pasukan yang tersisa harus pergi ke utara. Biarlah mereka yang sudah tidak mampu unluk berlumpur, tertinggal di sini untuk memberikan kesan bahwa masih ada gerakan di sisi selatan ini. Ki Pringgarja termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya pasukan kami telah wancur. Kami memerlukan wakil untuk memulihkan keberanian dari orang-orang yang tersisa untuk turun ke Medan. Semalam tidak cukup bagi kami untuk beristirahat lahir dan batin. Besok kita masih belum akan bergerak. Secepatnya juga kita akan menyerang tanah perdikan berkata penghubung itu. Ki Pringgarja merenung sejenak. Dendamnya telah membakar rubun-ubunnya. Kalanya aku akan segera bergerak ke utara dengan orang-orang yang tersisa. Tetapi kami akan pergi ke kerendetan lebih dahulu. Masih ada waktu sehari dan dua malam berkata penghubung itu. Ki Pringgarja pun kemudian telah memanggil beberapa pemimpin kelompok yang sempat sampai di padukuhan kecil itu. Kepada mereka Ki Pringgarja itu pun berkata satu kesempatan untuk membalas dendam. Jika kita pergi ke utara, maka kita akan bergabung dengan kekuatan yang besar. Pasukan di sisi utara mendapat tugas untuk mencapai padukuhan induk dan mendudukinya. Jika hal itu berhasil, maka kita akan dapat membalaskan sakit hati saudara-saudara kita yang terbunuh dan terluka. Ternyata orang-orang yang tersisa itu sependapat. Mereka merasa mendapat saluran untuk melepaskan dendamnya atas kekalahan yang mereka alami berturut-turut itu. Lewat tengah malam kami akan bergerak. Mereka yang tidak mampu lagi unluk bergerak ke utara dan bertempur di medan yang berat akan tinggal di sini untuk membuat kesibukan agar ada kesan bahwa kita mempertahankan kehadiran pasukan di sisi selatan. Asap di dapur harus tetap mengepul. Beberapa orang bersenjatakan tetap berjaga-jaga di depan perkemahan. Apakah kami sengaja diumpankan bertanya seorang yang terluka di lambungnya yang pasti tidak akan dapat ikut bergerak ke utara? Jangan dumu. Gerakan ini merupakan bagian dari kebulatan gerak pasukan kita di seluruh tanah perdikan. Kalau mereka datang menyerang, jika pengawas yang bertugas memberitahukan datangnya serangan, jangan mencoba melawan. Kalau dapat meninggalkan perkemahan kalian dan melarikan diri kemana saja, kalian akan dapat berhimpun di kerendetan. Orang-orang yang merasa dirinya menjadi sangat lemah itu tidak dapat berbuat lain. Mereka harus menjalankan perintah itu karena menantang perintah akan dapat berarti kesulitan. Dengan demikian, maka pasukan yang sudah berhimpun itu pun sebagian telah bergerak mendahului kekerendetan. Mereka akan membawa seluruh kekuatan yang tersisa bahkan yang masih berada di kerendetan dalam tugas-tugas khususnya untuk pergi ke utara bergabung dengan pasukan Kisima Sikara. Demikianlah, maka seperti yang dikatakan oleh Kip Ringgarja bahwa sisa-sisa pasukannya bergerak ke utara setelah lewat tengah malam. Mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tetapi mereka mempunyai waktu yang cukup. Besok mereka masih mempunyai waktu sehari semalam. Kita akan beristirahat di perkemahan Kisabalintang berkata Kip Ringgarja kepada orang-orang yang mengikutinya. Sementara itu, pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang berada di sisi selatan itu masih tetap berada di tempatnya. Namun mereka pun ternyata juga mendapat laporan bahwa beberapa kelompok orang telah bergerak dari kerendetan ke utara. Kisura Panggah telah memastikan bahwa pasukan Kip Ringgarja telah bergabung dengan pasukan Kisabalintang. Karena itu, maka menurut perhitungan Kisura Panggah, tidak akan ada pertempuran lagi di sisi selatan. Masih nampak penjagaan di sebuah padukuhan kecil. Agaknya mereka yang melarikan diri dari perkemahan mereka tidak langsung mundur ke kerendetan. Tetapi berhimpun di sebuah padukuhan kecil. Pasukan itu setiap saat akan dapat bergerak lagi. Lihat padukuhan itu. Jika perlu masuk ke dalamnya perintah Kisura Panggah kepada kedua orang petugas sandinya. Sebenarnya lah kedua orang itu benar-benar memasuki padukuhan itu. Mereka pun benar-benar melihat bahwa tidak ada pertahanan yang memadai. Hanya ada beberapa orang yang berkeliaran di regol padukuhan, seakan-akan sedang berjaga-jaga. Tetapi selain kelompok orang di regol itu, tidak ada lagi kelompok-kelompok yang lain. Apalagi pasukan yang bersiap untuk bertempur. Para petugas sandi itu tidak mengusik beberapa orang yang ada di regol padukuhan. Kedua orang petugas sandi itu sempat melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang terluka. Ketika keduanya kemudian menghadap Kisura Panggah, maka mereka pun meyakinkan bahwa tidak ada lagi pasukan yang mampu berbuat sesuatu yang berarti. Sementara itu petugas sandi yang lain juga telah menemukan kurendetan yang tidak lagi menjadi tempat perkemahan prajurit Kipringarja. Kami pun dapat bergerak ke utara berkata Kisura Panggah. Tetapi Kisura Panggah harus menunggu perintah dari KI Gede Menoreh yang telah mereka sepakati mempimpin seluruh pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Laporan-laporan pun sudah dikirim oleh Kisura Panggah. Bahkan Kisura Panggah pun telah mengusulkan agar pasukannya diperintahkan menuju ke utara, bergabung dengan pasukan Kelurah Agung Sedayu. Tetapi agaknya KI Gede belum meyakini bahwa tidak akan ada gangguan lagi di selatan. Karena itu, maka KI Gede pun memerintahkan agar di selatan masih tetap ada beberapa kelompok prajurit yang bersiaga, sementara pasukan Kisura Panggah yang lain akan ditarik ke padukuhan induk. Pasukan Kisura Panggah akan bergerak setelah kami tahu pasti letak kelemahan pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Tanda petik, Kisura Panggah tidak membantah. Agaknya pasukannya akan menjadi pasukan cadangan untuk memberinya kesempatan beristirahat setelah bertempur habis-habisan. Di hari berikutnya, pasukan Kisaba Lintang dan pasukan KI Sir Nasikara tidak ada persiapan untuk menyerang, tetap memerintahkan orang-orang mereka untuk bersiaga sepenuhnya. Bahkan ketika Fajar meningsing, mereka telah berada di dalam gelar yang lengkap. Namun mereka masih belum bergerak. Mereka lebih banyak menunggu. Baik Agung Sedayu maupun Prastawa tidak mengambil sikap seperti Kisura Panggah karena suasana dan medan yang berbeda. Hari itu kedua belah pihak tidak terlibat dalam pertempuran. Tetapi kedua belah pihak memanfaatkan hari itu untuk memperkuat pasukan mereka masing-masing. Sementara itu, KI Surapanggah telah membawa pasukannya ke Padukuhan Induk. Sedang seluruh pasukan cadangan yang lain telah diperintahkan oleh KI Gede untuk memperkuat pasukan di sisi utara yang dipimpin oleh Prastawa, yang sempal terdesak cukup jauh dari garis benturan kedua pasukan itu. Untuk mengatasi jarak yang panjang, maka KI Gede telah mengumpulkan semua kuda yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Kuda-kuda itu akan dipergunakan oleh pasukan. Cadangan yang harus mengatasi waktu. Kuda-kuda yang dipergunakan oleh pasukan berkuda tidak cukup jumlahnya untuk membawa pasukan lebih besar. Sementara itu, pasukan Sandi tidak henti-hentinya melakukan pengawasan, agar pasukan Tanah Perdikan Menoreh tidak terjebak. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka persiapan pun nampak semakin meningkat. KI Pringgarja telah membawa pasukannya meninggalkan perkemahan Kisabalintang menuju ke utara. Dengan demikian pasukan Kisir Nasikara benar-benar menjadi kuat. Pasukan cadangan dan orang-orang yang datang kemudian, seakan-akan semuanya bertimbun dalam pasukan di sisi utara itu. Malam pun perlahan-lahan turun menyelimuti perbukitan di Tanah Perdikan Menoreh. Malam yang sepi namun. Dicengkam oleh ketegangan. Kedua belah pihak telah berada dalam kesiagaan tertinggi. Pasukan Kisabalintang benar-benar telah siapun yuk menyerang, sementara pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah meletakkan pertahanan yang memadai untuk menghadapi serangan itu. Dalam pada itu, selagi para pemimpin pasukan pada kedua belah pihak sibuk mengatur rencana yang akan diterapkan oleh pasukan masing-masing, maka di rumah Kigede, beberapa orang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi pasukan cadangan yang selalu siap untuk berangkat ke Medan, serta pasukan pengawal yang memang bertugas di Padukuhan Induk. Seperti Padukuhan-Padukuhan di dekat Medan, maka perempuan-perempuan sibuk di dapur melayani para prajurit. Dan pengawal Tanah Perdikan yang masih berada di Padukuhan Induk. Sekar Mirah, Rarawulan dan Nyidwani ikut dalam kesibukan itu. Bahkan Sekar Mirah lah yang mendapat tugas untuk mengatur seluruh kegiatan di dapur. Namun dalam pada itu, selagi mereka sedang sibuk sehingga keringat membasai pakaian mereka, empat orang mendekati regol Padukuhan Induk yang dijaga oleh beberapa orang pengawal. Siapakah kalian berempat? Bertanya pemimpin pengawal yang sedang bertugas itu. Aku suranata jawab salah seorang di antara mereka. Kalian datang dari mana dan untuk keperluan apa? Terus terang, aku adalah anak empuisanata. Tanda petik. Anak empuisanata? Untuk apa kau datang kemari aku akan bertemu dengan adikku, Nyidwani? Tanda petik. Apakah kau tidak mengetahui bahwa Tanah Perdikan sekarang sedang berada dalam keadaan perang? Tanda petik. Ya kami tahu. Tetapi ternyata kami berhasil menyusup di sela-sela para pengawal Tanah Perdikan yang bertugas sehingga kami sampai di sini. Tanda petik. Kalian datang dari mana? Tanda petik. Kami adalah bagian dari pasukan kisir Nasikara jawab suranata. Beberapa orang pengawal itu pun dengan serta merta telah merundukkan tombak mereka. Tetapi suranata itu pun berkata tetapi aku datang tidak atas nama kisir Nasikara. Aku datang atas namaku dan atas nama saudara perempuanku ini. Tanda petik. Untuk apa kau datang kemari? Apakah kau tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa kalian semuanya akan ditangkap? Tanda petik. Aku yakin bahwa kami tidak akan ditangkap. Kenapa? Kami datang untuk urusan keluarga. Berkala surai oh iya. Apa maksudmu? Tanda petik. Kami datang untuk menjemput adikku. Aku berharap bahwa orang-orang Tanah Perdikan menoreh bersikap kesatia sehingga tidak menghalangi aku apalagi menangkap aku. Jika kami sudah berhasil menjemput adikku, maka kami akan meninggalkan Tanah Perdikan ini dan keluar dari perbatasan meskipun besok kami akan datang kembali bersama seluruh pasukan kami yang kuat. Kalian tentu sedang melakukan tugas sandi. Tanda petik. Kami bukan orang gila. Jika kami melakukan tugas sandi, kami tidak akan datang menemuimu yang sedang bertugas di gerbang padukuhan induk ini, karena kami datang melakukan tugas kami dengan baik di luar perlihatan para petugas di Tanah Perdikan. Tanda petik. Siapa yang akan kau jemput? Tanda petik. Tentu juga anak empuisanata. Tanda petik. Pemimpin pengawal pintu gerbang itu sudah mengetahui bahwa di dapur, seorang perempuan yang bernamanya Dwai Iki adalah anak empuisanata. Karena itu, maka ia pun berkata bukankah empuisanata berdiri di pihak Tanah Perdikan menoreh? Tanda petik. Ayahku telah berkhianat. Karena itu, aku dalam unluk menjemput adikku. Menurut pendengaranku, adikku tidak berada di medan, tetapi berada di padukuhan induk ini. Mungkin di rumah Agung Sedayu, tetapi mungkin di tempat lain. Tanda petik. Pemimpin pengawal itu menjadi ragu-ragu. Namun katanya kemudian ikut kami. Kalian akan kami bawa menghadap Ki Gede. Tanda petik. Baik jawab Suranata, aku akan minta izin Ki Gede untuk menemui adikku. Tanda petik. Demikianlah, maka keempat orang itu pun telah dibawa menghadap Ki Gede. Kepada Ki Gede mereka pun mengatakan, bahwa mereka hanya ingin bertemu dan menjemput Nyidwani. Aku tidak dapat berpisah dengan adikku berkala Nyiatni. Aku sudah mendengar, bahwa kalian pemati datang menjemputnya. Tetapi Nyidwani tidak bersedia. Bahkan kalian hampir saja berhasil memperalat Nyidwani untuk mencuri tongkat baja putih Nyilurah Agung Sedayu. Tetapi gagal, karena justru Isanata sendirilah yang menghalanginya. Tanda petik. Ki Gede benar berkata Suranata tetapi kami dalang sekali lagi kepadanya. Aku tahu bahwa ayah berada di sisi utara. Ia berada di dalam pasukan yang akan menghadapi pasukan Kishima Sikara. Karena itu, kami datang untuk mendengar pendirian Nyidwani sendiri. Tanda petik. Seharusnya kalian tahu, bahwa maksud kalian itu akan sia-sia. Nyidwani tidak akan meninggalkan tanah perdikan. Nyiatni lah yang menjawab Ki Gede. Jika saat itu Dwani menolak untuk ikut bersamaku, semata metu karena Dwani takut kepada ayah. Ayah yang tidak setia lagi pada cita-citanya tentu mengancam agar Dwani tidak ikut bersamaku dan kakang Suranata. Tetapi kami tahu bahwa sekarang ayah berada di Medan. Karena itu, maka aku akan menemui Dwani. Ia akan bersikap sesuai dengan nuraninya, karena ia tidak ditakut-takuti oleh ancaman ayah. Ki Gede pun mengangguk-angguk sambil berkata baiklah. Biarlah Nyidwani dipanggil kemari. Sejenak kemudian, maka Nyidwani diikuti oleh Sekar Mirah dan Raraulan memasuki ruang itu pula. Demikian Nyidwani berdiri di pintu, maka Nyiatni pun segera menyongsongnya. Di peluknya Nyidwani sambil berdesis kau kelihayan kurus sekali Dwani. Apa yang sudah dilakukan ayah terhadapmu? Apakah ayah selalu menyakitimu? Nyidwani memandang kakak perempuannya dengan tajamnya. Didorongnya tubuh Nyiatni perlahan-lahan sambil berdesis duduklah, Mbokayu. Nyiatni memandang wajah adik perempuannya. Kemudian digandengnya adiknya untuk diajak duduk di sisinya. Sekar Mirah dan Raraulan pun telah duduk pula bersama dengan mereka. Ki Gede berkata Nyiatni kami akan mengajak adik kami keluar dari tanah perdikan ini. Keluar dari belangu yang telah dipasang ayah pada kedua tangan adikku ini. Kami tidak akan menghalanginya. Segala sesuatunya tergantung kepada Nyidwani. Tetapi jika Nyidwani tidak ingin pergi bersamamu, maka tidak seorang pun dapat memaksanya. Dwani tentu akan bersamaku jawab Nyiatni di sini hidupnya tersiksa. Agaknya ayah memperlakukannya lidah sewajarnya. Kecantikannya menjadi pudar. Matanya tidak lagi bercahaya. Di bibirnya tidak lagi nampak senyumnya yang manis. Segala sesuatunya terserah kepada Nyidwani. Bukankah sudah pasti bahwa ia akan ikut bersama kami? Tetapi tiba-tiba saja Nyidwani menyahut kau belum bertanya kepadaku, Mbokayu. Kau tidak usah takut, Dwani. Bukankah ayah tidak ada aku tidak pernah merasa ditakut-takuti oleh ayah? Sudahlah. Kau tidak usah segan. Kau dengar sendiri, bahwa Ki Gede pun sudah mengatakan, bahwa segala sesuatunya tergantung kepadamu. Kepada nuranimu. Aku yakin, bahwa Ki Gede akan bersikap sebagai seorang pemimpin. Apa yang sudah diucapkan tidak akan dicabutnya lagi. Karena itu, jangan takut. Marilah aku antar kau mendapatkan kebebasanmu. Selama ini ayah lelah membelenggumu. Membungkam mulutmu, mengikat kaki dan tanganmu, bahkan menutup matamu sehingga kau tidak tahu hai, ii apa yang baik kau lakukan dan mana yang tidak. Mbokayu berkata Nyidwani. Sudahlah. Aku bukan kanak-kanak lagi. Aku sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagiku. Mbokayu, kembalilah. Aku tidak dapat ikut bersamamu. Jangan begitu, Duwani. Sudah aku katakan, bahwa sekarang ayah tidak ada di sini. Bukankah benar ayah tidak ada di sini? Karena itu, jangan takut. Kau akan berada di bawah perlindungan kami. Maaf, Mbokayu. Aku tidak dapat memenuhi keinginanmu. Apakah kau masih bermimpi untuk memiliki tongkat bajak putih Nyilurah Agung Sedayu? Sudahlah. Lupakanlah. Kami kelak yang akan mengambilnya langsung dari tangan Nyilurah. Jika kau ingin memilikinya, kami akan memberikannya kepadamu. Nyidwani tersenyum. Katanya mungkin seorang anak masih akan merubah sikapnya jika kepadanya ditawarkan mainan yang menarik atau makanan yang disenanginya. Duwani Suranata memotong kau harus mendengarkan kata-kata Mbokayumu, Duwani. Aku mendengarkannya dengan baik, Kakang. Tetapi aku tidak dapat melakukannya. Aku mempunyai sikap yang berbeda dengan Mbokayu dan Kakang. Kau tentu takut karena di sini ada Ki Gede, ada Nyilurah dan beberapa orang yang lain. Bahkan mungkin kau membayangkan bahwa di luar para pengawal menunggu kita keluar dari regol halaman dengan ujung tombak yang merunduk berkala Suranata. Tetapi percayalah bahwa Ki Gede adalah seorang pemimpin yang besar. Kata-katanya dapat dipercaya. Ia tidak akan menjilat ludahnya lagi. Karena itu, jangan takut. Ki Gede sudah mengatakan, segala sesuatunya tergantung kepadamu. Nyidwani termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata jika Kakang ingin mendengar nuraniku, baiklah Nyidwani berhenti sejenak. Lalu katanya kemudian Kakang aku sudah memutuskan untuk tetap tinggal di tanah perdikan ini. Duwani Suranata itu pun membentak. Agaknya ia sudah kehilangan kesabaran kau tidak mempunyai pilihan. Mau tidak mau, kau harus ikut aku. Maaf Kakang. Aku tidak mau. Wajah Suranata menjadi merah. Sementara Ii Unyi Yeni pun berkata jangan keras kepala, Duwani. Aku tahu, kau adalah anak bungsu yang manja. Tetapi dalam keadaan seperti ini kau tidak akan dapat bermanja-manja. Tetapi Nyidwani masih saja menggeleng sambil berkata tidak membawa kayu. Aku tidak sedang bermanja-manja. Tetapi, aku sedang memantapkan pribadiku. Aku mulai belajar berpijak pada keyakinanku sendiri. Kau tidak berpijak kepada keyakinanmu. Tetapi tentu ayah yang telah membiusmu dengan asap pengkhianatannya. Sudahlah. Jangan terlalu menjelek-jelekan ayah kita. Ayah itu adalah ayahku dan ayah kalian. Agaknya tidak pantas bagi kita, anak-anaknya selalu mengumpatnya. Mengutuknya dan menyumpahinya. Aku akan membawamu geram Suranata. Aku tidak akan bertanya lagi, apakah kau bersedia atau tidak. Nyidwani beringsut setapak. Sementara Nyiatni pun berkata kau masih saja berhati batu seperti masa kanak-kanakmu. Apakah aku masih harus mencubit pantatmu agar kau mendengar kata-katamu? Sebaiknya jangan lakukan. Aku tentu tidak hanya akan sekedar menangis seperti masa kanak-kanak itu. Kau akan membalas bertanya Nyiatni. Tujuanku bukan untuk membalas. Tetapi jika Mbokayu masih akan mencubit pantatku, aku tentu akan melindungi pantatku itu. Setan kau duani geram Suranata. Namun Ki Gede Menorah pun berkata sudah aku katakan, tidak seorang pun yang dapat memaksanya. Ki Gede berkata Nyiatni persoalan ini adalah persoalan keluarga. Tidak seorang pun dapat mencampurinya. Besok jika aku sudah bergabung dengan pasukan kisah balintang, maka kita akan bertempur. Tetapi sekarang aku datang atas nama pribadiku untuk mengurus adikku yang nakal. Hanya anak-anak sajalah yang masih harus selalu menuruti saudara-saudara tuanya. Tetapi aku bukan kanak. Kanak lagi. Aku sudah mampu menilai sikap kalian dan sikapku sendiri. Cukup bentak Nyiatni. Lalu katanya kepada Ki Gede aku minta kesempatan untuk menyelesaikan masalah keluaragaku. Nyidwani berada di dalam lingkunganku. Aku wajib melindunginya. Itu sikap yang berlebihan, Ki Gede. Ki Gede tidak berhak mencampurinya. Sebelum Ki Gede menjawab, ternyata Nyidwani telah mendahulunya Ki Gede. Aku mohon izin untuk menyelesaikan persoalan ini. Ki Gede menarik nafas dalam dayam. Sementara Sekar Mirah dan Raraulan menjadi tegang. Pernyataan Nyidwani itu ternyata mengejutkan Nyiatni. Namun pernyataan itu juga menyentuh jantungnya. Duwani. Kau mau apa? Tanda petik. Tidak mau apa-apa, Mbokayu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak mau pergi bersamamu. Sedangkan jika kau akan mencubit pantatku seperti masa kanak-kanak, aku tentu akan mengelak. Itu saja. Nyiatni memandang Nyidwani dengan sorot metu yang menyala, Sementara Suranata menggeletakkan giginya oleh kemarahan yang bergejolak di dadanya. Nyiatni sempat membayangkan, Duwani kecil yang tidak pernah berani membantahnya. Anak itu hanya dapat menangis terisak-isak. Bahkan Duwani tidak berani mengatakan kepada ayah dan ibunya, bahwa ia sudah dinakali oleh Nyiatni. Awas! Jika kau katakan kepada ayah atau ibu, maka nanti malam aku cubiti pantatmu lima kali lipat. Nyidwani pun hanya dapat menahan tangis, karena menangis pun ia diancam oleh Yiatni. Bahkan apapun yang dipunyai Duwani, termasuk permainan yang dibuatnya sendiri, telah dirampasnya. Jika Yiatni senang dengan titik permainan itu, maka permainan itu dipergunakan untuk bermain. Jika tidak, maka permainan itu pun dirusaknya. Duwani sama sekali tidak berdaya. Tetapi beruntunglah, bahwa menjelang dewasa Yiatni itu telah meninggalkan keluarganya, mengikuti seorang laki-laki tanpa seizin ayah dan ibunya. Suranata pun tidak pernah sesuai dengan ayahnya, sehingga akhirnya Suranata pun meninggalkan keluarganya pula. Yiatni memang pernah kembali ketika ia ditinggalkan oleh laki-laki itu. Tetapi kemudian ia pun segera pergi lagi bersama laki-laki yang lain yang tidak kalah jahatnya dengan laki-laki yang pertama. Bahkan hampir saja Duwani menjadi korban laki-laki itu. Itu pun ia masih harus dihajar oleh Yiatni karena laki-laki itu mengatakan bahwa Duwani telah menggodanya. Keadaan itulah yang membuat empuisanata merasa wajib melindungi gadis bungsunya, lah mempunyai care yang menarik. Gadis itu ditempanya dengan ilmu kanuragan, agar ia dapat melindungi dirinya sendiri. Tetapi empuisanata harus menangis ketika ternyata kemudian Duwani pun jatuh ke tangan seorang laki-laki yang buruk. Ternyata Duwani tergila-gila kepadanya. Namun Duwani akhirnya mampu melepaskan diri dari laki-laki itu, meskipun dengan cara yang sangat menyakitkan. Ketika perselisihan antara Nyi Duwani dan suaminya terjadi tanpa dapat dikendalikan, maka mereka pun telah bertempur habis-habisan. Ternyata Nyi Duwani lah yang justru membunuh suaminya yang pernah membuatnya gila. Empuisanata pun mulai berpengaruh ketika anak bungsunya itu kembali kepadanya. Apalagi ketika kemudian anaknya berkenalan dengan seorang laki-laki yang dikiranya seorang yang baik. Laki-laki itu bernama Kisabalintang. Tetapi ternyata sekali lagi Nyi Duwani terjerumus. Tetapi seperti kepada suaminya yang pertama. Nyi Duwani pun mencintai Kisabalintang dengan sepenuh hati. Duwani bentak yatni. Nyi Duwani terkejut. Sementara Nyi yatni berkala selanjutnya bersiaplah. Kita berangkat sekarang. Tidak jawab Nyi Duwani sudah aku katakan. Aku tidak mau pergi bersamamu. Aku akan memaksamu, Duwani berkata nyiatni. Kau tidak berhak memaksa aku, Mbokayu. Sekali lagi aku katakan bahwa aku sudah dewasa. Aku bukan kanak-kanak lagi, sehingga karena itu, maka aku berhak menentukan sikapku bagi kebaikanku. Jadi kau juga akan berhianat geram suranata. Aku tidak merasa berhianat kepada siapa-siapa, tetapi kau telah menyeberang. Adalah wajar sekali jika sikap seseorang itu dapat berubah pada suatu saat. Aku akan memaksamu. Tidak. Aku berada pada satu lingkungan yang aku pilih sekarang. Duwani suara nyiatni menjadi lantang jika kau tidak mau pergi bersamaku, lebih baik aku membunuhmu. Jantungnya Duwani sama sekali tidak bergelar. Bahkan ia menjawab sudah aku katakan, Mbokayu. Jika Mbokayu akan mencubit pantatku, aku akan melindunginya. Aku tantang kau berperang tanding Duwani suaranya nyiatni bergetar. Gila suranata berteriak kita tidak ingin membunuhnya yatni. Tetapi kita ingin membawanya bersama dengan kita. Tetapi ia menolak. Karena itu, bagiku, lebih baik Duwani dihancurkan sama sekali daripada harus berhianat. Suranata menjadi sangat tegang. Kedua perempuan itu adalah adiknya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata Duwani. Kau jangan keras kepala, aku tidak ingin kalian terlibat ke dalam perang tanding. Tetapi aku justru ingin kita bertiga berkumpul menjadi satu seperti masa kanak-kanak kita. Kau tahu sendiri, anak manja itu telah menolak kemauan baik kita. Suranata termangu-mangu sejenak. Sementara nyiatni pun berkata Ki Gede. Aku minta orang-orang tanah perdikan tidak mencampuri persoalan antara keluarga kami. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun Ki Gede itu terkejut ketika tiba-tiba sajanyi Duwani itu pun berkata apakah kakang Suranata akan melindungi aku jika aku ikut bersama kakang. Terlambat Duwani teriak nyiatni kau sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Yatni desi Suranata. Aku sudah berkeputusan untuk tidak mempunyai saudara perempuan. Yang terdengar adalah suara Duwani tertawa. Katanya inilah sebenarnya yang dikehendaki Mbokayu, kakang. Mbokayu tidak benar-benar ingin mengajakku berkumpul kembali. Kakang tentu tahu apa yang selalu dilakukan atasku sejak kita masih kanak-kanak. Dan sekarang Mbokayu masih ingin mengulanginya. Mbokayu ingin merampas permainanku. Apa maksudmu? Seandainya aku bersedia ikut, maka aku tidak akan pemah dapat keluar dari perbatasan tanah perdikan ini. Besok pagi, jika perang berkobar, pasukan tanah perdikan akan menemukan mayatku di medan. Hal ini tentu akan mempengaruhi ayah yang berada di medan itu pula. Tidak jawab Suranata. Mungkin kakang tidak berniat berbuat demikian. Tetapi kakang tidak akan dapat mencegahkan jika hal ini dilakukan oleh Mbokayu. Kali ini Mbokayu ingin merampas permainanku. Tetapi langkahnya harus tuntas. Aku harus mati. Gila. Apa maksudmu, Duwani? Teriak nyiat nih. Untuk memiliki kisah balintang sepenuhnya, maka aku harus mati. Selama aku masih hidup, maka kemungkinan lain dapat terjadi kelak. Persetan kau Duwani. Bersiaplah. Aku memang ingin membunuhmu apapun alasannya. Nyi Duwani tertawa. Katanya aku sudah bersiap, Mbokayu. Aku sudah banyak berubah sekarang. Kau jangan mencegah kami, kakang. Biarlah kami melakukan permainan terakhir kami. Sekarang Duwani sudah berani menerima tantangan. Ia memang sudah berubah. Wajah Suranata menjadi tegang. Tetapi nyiat nih itu pun berkata kakang Suranata akan mempunyai hanya seorang saudara perempuan. Kakang jangan mencegah aku. Jika aku gagal membunuh Duwani, maka akulah yang akan mati. Sementara itu Duwani sudah berhianat. Sedangkan aku adalah seorang yang setia pada cita-cita. Suranata memang tidak mempunyai pilihan lain. Ia tidak dapat memelah salah seorang dari kedua adiknya. Ia pun telah gagal untuk mencegah perang tanding yang gila itu. Meskipun demikian, Suranata itu pun bertanya Yatni. Apakah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikah persoalanmu dengan Duwani? Salah seorang di antara kami harus mati, kakang. Aku benci Duwani sejak kanak-kanak. Ia terlalu manja, sehingga aku harus tersisih dari kisah sayang orang tua. Dendamku kepadanya telah membakar jantungku sehingga tidak akan dapat disembuhkan sampai salah seorang di antara kami mati. Katakan, apakah api pencetus dendamu itu sehingga kau telah menempuh bahaya dengan mempertaruhkan nyawamu memasuki tanah perikan dalam keadaan yang gawat ini? Mbokayu berkata Nyi Duwani. Aku hanya menunggu kesempatan terbaik. Saat kau meragukan, apakah kisah balintang mampu memenangkan perang ini, maka kau ingin meyakinkan bahwa kau adalah satu-satunya perempuan yang diharapkannya. Jika kisah balintang kalah dan kemudian melarikan diri, maka kau akan menjadi pendampingnya tanpa mencemaskannya bahwa pada suatu saat ia akan lari lagi kepadaku. Tutup mulutmu, Duwani. Tetapi kau akan kecewa, Mbokayu. Dalam perang yang akan menyala lagi besok, kisah balintang akan terbunuh di Medan. Sejak kapan kau menjadi peramal, Duwani? Tetapi aku tidak peduli igawanmu. Sekarang aku tantang kau berperang tanding. Jika kau menolak, maka aku akan membunuhmu. Di hadapan kakang Suranata atau aku akan membunuh diri, sehingga kakang Suranata hanya akan mempunyai seorang saudara perempuan saja. Nyidwani mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku terima tantanganmu, Mbokayu. Aku sudah jemuh menjadi sasaran kekerasanmu. Karena itu sudah saatnya aku melindungi diriku sendiri. Kakang, jangan cegah kami. Lalu katanya kepada Ki Gede kami. Mohon Ki Gede memperkenankan kami menyelesaikan persoalan keluarga kami tanpa campur tangan siapapun juga, Ki Gede. Ki Gede masih saja termangu-mangu. Namun Nyidwani itu berkata selanjurnya Nyilurah, Raraulan, doakan agar aku dapat keluar dari pertikaian ini. Seandainya tidak, aku tidak akan menyesal, karena sejak kanak-kanak aku memang harus mengalah atau dikalahkan. Apakah kau harus melayani dengan kera itu, Nyidwani bertanya Sekar Mirah. Kera ini adalah kera yang terbaik bagi kami, Nyilurah, jawab Nyidwani. Namun dalam pada itu, terdengar Nyiatni berkala lantang. Koma. Persoalan ini adalah-adalah persoalanku dengan adikku. Nyilurah. Sekar Mirah terdiam. Tetapi wajahnya menjadi tegang. Aku pinjam halaman rumah ini Ki Gede berkata Nyiatni kemudian. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun Ki Gede tidak dapat mencegah perang tanding itu akan berlangsung. Sejenak kemudian, beberapa orang berdiri di halaman melingkari sebuah arna. Beberapa orang pengawal tanah. Perdikan ikut mengawasi arna itu. Dua orang yang datang bersama Ki Suranata dan Nyiatni menjadi tegang. Kenapa hal ini harus terjadi bertanya seorang di antara mereka. Aku sudah mencoba mencegahnya Desi Suranata. Apakah kau tidak dapat berbuat lebih keras untuk Mencegah kedua orang saudara perempuanmu saling Membunuh. Jika aku mencegahnya, Nyiatni tentu akan menantang aku berperang tanding. Aku tidak akan dapat membunuhnya. Tetapi Nyiatni dapat melakukannya terhadapku jika ia mendapat kesempatan. Kami bukan orang baik-baik berkata yang lain tetapi kami tidak akan dapat berbuat sepertinya Nyiatni. Tidak seorang pun mampu mengendalikan keliarannya. Jika ia berhasil mendapatkan kisah balintang, mudah-mudahan kisah balintang dapat menjinakan kebinalannya. Suasana di halaman itu menjadi tegang. Nyiatni sudah berhadapan dengan adiknya, Nyidwani. Bersiaplah Duani geram Nyiatni. Sekar mirah dan raraulan menjadi agak tenang melihat ketenangan Nyidwani. Perlahan-lahan Nyidwani mengangkat wajahnya. Perempuan itu tersenyum melihat bulan memancar di langit. Meskipun bulan itu belum bulat, tetapi cahayanya cukup terang menyinari halaman rumah Kigede. Nyidwani itu meletakkan telapak tangannya di dadanya. Kemudian mengacukannya ke arah bulan yang terapung di wajah langit yang jernih. Kau lihat bulan itu, Nyilurah. Di luar sadarnya Nyilurah pun mengangkat wajahnya. Demikian pula raraulan. Mereka melihat bulan mengambang di sela-sela taburan bintang. Dengan nada dalam sekar mirah menjawab dia, Nyai. Titik Duani. Bulan cerah. Cahayanya mematangkan ilmu ku, Nyai. Tanda petik. Nyidwani menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya kakak perempuan dengan tajamnya. Sementara itu Nyiatni pun berkata pandangilah bulan itu sepuas-puas hatimu, Duani. Malam ini adalah malam terakhir kau melihat bulan. Tanda petik. Cahayanya meresap mengaliri urat-urat darahku, Mbokayu. Marilah. Aku sudah bersiap. Tanda petik. Demikianlah kedua orang perempuan itu segera bersiap. Sambil bergeser selangkah Nyiatni menggeram aku akan membunuhmu dengan tanganku, Duani. Jika kau terbiasa bertempur dengan senjata, tariklah senjatamu. Nyidwani tidak menjawab. Tetapi ia justru bergerak mendekati kakak perempuannya. Nyiatni itu pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Tangannya terjulur lurus menggapai dada Nyidwani, tetapi dengan tangkas Nyidwani bergeser menyamping, sehingga tangan Nyiatni itu tidak menyentuhnya. Namun serangan kaki Nyiatni lah yang kemudian menyambar lambung. Namun Nyidwani pun sempat mengelak. Bahkan Nyidwani lah yang kemudian meloncat menyerang. Tangannya menebas mendatar mengarah kening. Namun dengan cepat, Nyiatni meniduk sehingga tangan itu melayang mendatar di atas kepalanya. Demikianlah keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya saling berloncatan. Saling menyerang dan saling menghindar. Sekali-kali Nyidwani terdesak. Namun kemudian Nyiatni lah yang meloncat surut. Namun perlawanan Nyidwani itu sangat mengejutkan Nyiatni. Ia tidak mengira bahwa adik perempuannya itu memiliki ilmu yang mapan, yang benar-benar mampu melindungi dirinya. Nyiatni memang sudah mendengar bahwa adiknya telah berlatih olahkanuragan ayahnya lah yang menuntunya. Tetapi ia tidak mengira bahwa kemampuannya cukup tinggi. Nyiatni kurang memperhitungkan bahwa Nyidwani pernah menempa dirinya sebelum ia menantang Nyilurah Agung Sedayu untuk berperang tanding. Sementara itu kepercayaan Nyidwani bahwa cahaya bulan yang meresap ke dalam dirinya, mampu mendukung ilmunya, telah mempengaruhinya pula. Meskipun Nyidwani tidak dapat mengalahkan Nyilurah Agung Sedayu, namun kemampuannya memang meningkat semakin tinggi. Bahkan perang tanding yang dilakukannya melawan Nyilurah memberikan pengalaman yang sangat berharga baginya. Karena itu, maka ketika ia harus menghadapi kakak perempuannya, maka Nyidwani mampu bersikap lebih tenang dari kakak perempuan itu. Nyiatni yang memarah itu pun dengan cepat meningkatkan ilmunya. Serangan-serangannya datang membadai. Susul-menyusul tidak henti-hentinya. Tetapi pertahanan Nyidwani pun sangat rapat. Bahkan sekali-sekali Nyidwani sempat membalas menyerang. Nyiatni terkejut bukan buatan, sehingga di luar sadarnya, ia sudah meloncat beberapa langkah surut ketika tangan Nyidwani menyentuh bahunya. Tiga jari Nyidwani yang terjulur lurus telah mengenai pundak Nyiatni sehingga Nyiatni harus berdesis menahan sakit yang menyengat sambil meloncat mengambil jarak. Nyidwani tidak memburunya. Dengan tenang ia berdiri tegak di hadapan kakak perempuannya. Selangkah ia maju mendekat namun kemudian Nyidwani itu berdiri diam. Setan kau Duwani geram Nyiatni kau benar-benar tidak tahu diri. Kau kirakah sudah memenangkan perang tanding ini? Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan nampak pada hasil terakhir dari perang tanding ini? Siapa yang terkapar mati, ialah yang kalah dan siapa yang hidup, ialah yang menang. Nyidwani sama sekali tidak menjawab. Namun ia pun segera bersiap untuk menyerangnya. Pertempuran berikutnya menjadi semakin sengit, keduanya telah meningkatkan kemampuan mereka. Serangan dibalas dengan serangan. Semakin lama semakin sering. Nyidwani terdorong beberapa langkah surut ketika kaki Nyiatni singgah di lambungnya. Ketika Nyidwani berusaha untuk memperbaiki keseimbangannya yang goyah, serangan Nyiatni telah memburunya. Tangan Nyiatni yang terayun mendatar menyambar Nyidwani itu tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun jatuh terguling. Namun Nyidwani itu justru berguling beberapa kali, melenting tegak dan meloncat sambil berputar di udara. Demikian kedua kakinya melekat tanah, maka ia pun sudah siap menghadapi Nyiatni yang memburunya. Demikian Nyiatni mendekat dan mengayunkan kakinya mendatar sambil memutar tubuhnya, Nyidwani justru menjatuhkan dirinya. Kakinya dengan derasnya menyapu kaki Nyiatni yang satu lagi. Nyiatni terkejut. Kakinya, tempat tubuhnya bertumpu itu terayun oleh tebasan kaki Nyidwani, sehingga Nyiatni pun telah terjatuh. Namun dengan cepat perempuan itu berguling dan melenting berdiri. Namun, demikian ia tegak, maka Nyidwani pun telah berdiri di hadapannya. Demikianlah perang tanding antara dua orang kakak beradik itu semakin lama menjadi semakin sengit. Suranata dan kedua orang kawannya menjadi tegang. Siapapun yang kalah, Suranata akan kehilangan seorang adiknya. Tetapi bagi Suranata, Nyiatni memang terasa lebih dekat daripada Nyidwani. Apalagi pada saat-saat terakhir. Sementara itu, pertempuran di antara kedua orang kakak beradik itu menjadi semakin sengit. Setiap kali Nyidwani sempat memandang bulan yang bergeser di langit. Semakin lama Nyiatni menjadi semakin heran. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Nyidwani itu mampu mengimbanginya. Bahkan setelah bertempur beberapa lama, masih belum ada tanda-tanda bahwa Nyiatni akan mampu mengalahkan adiknya. Sekar Mirah dan Raraulam pun menjadi tegang. Sementara Sekar Mirah tidak dapat melepaskan Suranata dari pengamatannya. Ia tidak tahu, apa sebenarnya yang bergejolak di jantung laki-laki itu. Apakah ia benar-benar ingin mengambil Nyidwani atau ia pun berniat untuk melenyapkannya karena Nyidwani tidak lagi patuh kepadanya. Tetapi yang terjadi di lingkaran perang tanding itu telah membuat Suranata sangat gelisah. Ia melihat beberapa kelebihan Nyidwani dari kakak perempuannya. Suranata memang tidak ingin Nyidwani terbunuh. Tetapi ia pun tidak ingin Nyiatni mati dalam perang tanding itu. Jika Dwani seakan-akan telah hilang, maka yaknilah perempuan yang dapat diharapkannya untuk mendampingi Kisaba. Lintang memimpin sebuah perguruan yang besar, bangkitnya kembali perguruan Kedung Jati dengan denyut nadi yang berbeda. Karena itu, maka jantung Suranata itu bagaikan dihentak-hentakan oleh perang tanding itu. Ki Gede pun menyaksikan perang tanding itu dengan dada yang berdebaran. Meskipun Ki Gede dapat berdiri di luar persoalan yang sedang terjadi itu, namun bagaimanapun juga ia tidak dapat untuk tidak mempedulikannya. Nyidwani sudah beberapa lama berada di tanah perdikan serta Sudan menyatakan untuk bergabung dengan kekuatan yang ada di tanah perdikan itu. Sementara itu pertempuran itu sendiri semakin lama menjadi semakin keras. Nyidwani telah mengerahkan kemampuannya untuk dengan cepat meren bunuh adiknya tetapi Nyidwani telah meningkatkan pula ilmunya. Ia tidak mau mati dibunuh oleh saudaranya sendiri. Meskipun serangan-serangan Nyidwani menjadi semakin garang, namun Nyidwani masih mampu mengimbanginya. Ia pun bertempur semakin keras pula lah bergerak semakin cepat, berloncatan dengan tangkasnya menyusup di antara cahaya bulan yang terang. Keringat pun telah membasahi seluruh tubuh kedua orang yang sedang bertempur itu. Nyidwani beberapa kali terdorong surut. Keseimbangannya pun kadang-kadang telah terguncang jika serangan-serangan Nyidwani mengenai tubuhnya. Tetapi ia pun beberapa kali berhasil menggoyahkan keseimbangan Nyidwani. Bahkan beberapa kali terdengar Nyidwani berdesis menahan sakit yang menyengat tubuhnya. Semakin lama justru Nyidwani lah yang mulai terdesak. Serangan-serangan Nyidwani semakin sering mengenar tubuhnya dan menyakitinya. Ketika kaki Nyidwani yang terjulur menyamping mengenai dadanya, maka Nyidwani pun telah terdorong beberapa langkah surut. Ia tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya yang goyah. Karena itu, maka Nyidwani itu pun telah jatuh berguling di tanah. Namun ketika Nyidwani memburunya, maka Nyidwani itu dengan cepat bangkit. Titik Nyidwani tertegun ketika tiba-tiba saja pedang Nyidwani telah teracu ke dadanya. Dengan geram Nyidwani itu pun menggeram kau benar-benar tidak tahu diri, Nyidwani. Aku tidak lagi ingin mengendalikan diriku meskipun kau adikku, tetapi dadamu akan tembus oleh pedangku. Jantungmu akan terbelah dan kau tidak akan pernah sempat melihat ayah lagi. Nyidwani melangkah surut. Ia tahu bahwa kakak perempuannya memiliki ilmu pedang yang tinggi. Tetapi Nyidwani pun pernah berlatih dengan sungguh-sungguh. Ia pun mempunyai pengalaman bertempur dengan pedangnya melawan orang-orang berilmu tinggi. Karena itu, maka Nyidwani pun telah menarik pedangnya pula. Mbokayu desis Nyidwani apakah kita benar-benar akan saling membunuh? Terdengar suara suranata lantang tidak. Sarungkan pedang kalian. Tetapi Nyidwani pun berteriak pula tidak. Aku harus membunuh perempuan licik dan pengkhianat ini. Nyidwani desis suranata yang menjadi semakin tegang. Kau harus mengikhlaskan salah seorang dari kami. Tanda petik. Sahut Nyiyatni. Suranata tidak akan berbuat banyak. Nyiyatni sudah memutar pedangnya. Kakinya bergerak dengan cepat, sehingga tubuhnya bagaikan pengapung di udara. Sementara itu Nyidwani pun tekah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pedangnya pun telah bergetar. Ia siap menghadapi saudara perempuannya yang benar-benar berusaha untuk membunuhnya itu. Sejenak kemudian, maka keduanya telah terlibat lagi dalam pertempuran. Pedang mereka pun berputar, menyambar mendatar, terayun dan menebas dengan cepat. Kemudian mematuk lurus ke arah dada. Sekali-sekali terdengar pedang itu beradu. Bunga api memercik di udara, seperti puluhan kunang-kunang lembut yang berloncatan memencar. Ketegangan di sekitar arna itu pun semakin mencekam. Di luar sadarnya, raraulan telah berpegangan lengan sekar mirah. Semakin lama semakin neret mencekam. Seorang kawan Suranata pun kemudian berdesis kedua saudara perempuanmu itu ternyata berilmu tinggi. Jika mereka tidak dikuasai oleh gejolak perasaan mereka sehingga keduanya dapat bertempur berpasangan, maka mereka akan menjadi hantu di medan perang. Sayang sekali desis Suranata. Suranata terkejut ketika ia mendengar pekik tertahan. Nyiatni meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Iblis, menakah yang telah merasuk ke dalam dirimu? Duwani geram Nyiatni sambil merabah lengannya yang terluka. Titik-titik darah bergulir dari luka meskipun luka itu hanya sebaris tipis. Nyidwani tidak menjawab. Tetapi pedangnya terjulur lurus. Ujungnya yang menyentuh selengah Nyiatni itu bergetar. Sambil bergerak selangkah maju Nyidwani memutar pedangnya. Kemudian sebuah loncatan kecil dibarengi dengan uluran pedang lurus-lurus menyerang ke arah jantung. Nyiatni dengan tangkas menangkis serangan itu dengan menebas ke samping. Tetapi Nyidwani justru mengurungkan serangannya sambil menarik pedangnya ia bergesar ke samping. Dengan cepat pedangnya menebas mendatar. Nyiatni terkejut, sehingga ia harus berloncatan surut beberapa langkah. Ternyata Suranata pun terkejut. Di luar sadarnya ia pun berdesis liri luar biasa. Ternyata Duwani maju dengan cepat. Tanda petik. Seorang kawan Suranata pun berdesis aku justru mencemaskan Nyiatni. Tanda petik. Suranata menarik nafas dalam-dalam. Katanya mereka berperang tanding dengan adil. Tanda petik. Kawannya yang lain mengangguk. Katanya nampaknya tidak ada jalan untuk menghentikan mereka sebelum salah seorang dari mereka terbunuh. Tanda petik. Yang terbunuh itu adalah saudara perempuanku, siapapun mereka. Kedua orang kawan suara itu terdiam. Sebenarnya lah perang tanding itu menjadi semakin seru. Namun orang-orang yang berdiri di luar arena, yang sedikit mempunyai ilmu kanuragan, mulai melihat bahwa Nyidwani berhasil sedikit demi sedikit mendesak Nyiatni. Beberapa saat kemudian maka ujung pedang Nyidwani pun telah menyentuh bahwa Nyiatni sehingga Nyiatni itu sekali. Lagi harus meloncat surut. Tetapi sejenak kemudian, maka ujung pedang Nyiatni lah yang telah menyentuh pundang Nyidwani. Ketika keduanya sudah mulai terluka, maka pertempuran pun benar-benar tidak terkendali. Keduanya beroncatan dengan tangkasnya. Senjata mereka berputaran dengan cepatnya. Setiap kali terdengar kedua senjata itu beradu dengan kerasnya. Suaranya berdentang mengguncang jantung orang-orang menyaksikannya. Namun sebenarnya lah Nyiatni menjadi semakin terdesak. Nyidwani rasa-rasanya bergerak semakin cepat. Pedangnya berputaran. Pantulan cahaya bulan pada daun pedangnya yang berputar itu nampak bagaikan kilatan-kilatan cahaya yang memancar dari dalam kabut yang putih. Sebenarnya lah bahwa Nyiatni pun merasakan tekanan yang semakin berat. Tetapi Nyiatni yang sejak kanak-kanaknya merasa tidak pernah mau mengalah apalagi dikalahkan oleh Nyidwani, tidak mau melihat kenyataan itu. Bahkan Nyiatni itu berusaha untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Hentakan ilmu Nyiatni memang mampu mengejutkan Nyidwani sehingga Nyidwani itu terdesak surut. Tetapi sejenak kemudian, perempuan itu pun menjadi mapan kembali. Serangan-serangan Nyiatni tidak mampu mendesaknya. Ujung pedang Nyiatni tidak mampu lagi menyentuh tubuh Nyidwani yang juga mengerahkan kemampuannya. Bahkan kemudian ujung pedang Nyidwani yang menebas menyelang telah menggores lambung Nyiatni serta mengoyakkan pakaiannya. Kemarahan Nyiatni rasa-rasanya tidak dapat dibendung lagi. Tetapi apapun yang dilakukannya, namun Nyiatni itu tidak mampu lagi melukai tubuh adiknya. Nyidwani rasa-rasanya telah menjadi semakin mapan. Sekali-sekali Nyidwani masih menengadahkan wajahnya ke langit. Dilihatnya bulan bergeser terus. Tetapi bulan masih tergantung tinggi di langit. Masih banyak waktu bagi Nyidwani untuk menyelesaikan pertempuran ilu sebelum bulan itu bersembunyi di balik Cakrawala. Dalam pada itu, meskipun Nyiatni merasakan tekanan yang semakin berat dari serangan-serangan Nyidwani, apalagi tubuhnya yang telah terluka titik sedangkan darah sudah mengalir menitik di atas bumi menoreh. Tetapi Nyiatni sama sekali tidak mau mengakui kenyataan itu. Ia masih saja merasa sebagaimana Nyiatni di masa kanak-kanak yang dapat berlaku garang terhadap Nyidwani. Dalam puncak kemarahannya, Nyiatni itu pun berkata lantang kau harus menyerah Dwani. Kau harus merelakan nyawamu. Aku inginkan itu. Dan kau tidak boleh membantah. Tanda petik. Tetapi Nyidwani itu menyahut nyawaku bukan barang mainan yang dapat kau rampas, mbok kayu. Kemudian jika kau tidak menyukainya, dapat kau rusakkan dan kau hempaskan ke lubang sampah. Nyawaku itu sangat berani bagiku. Tanda petik. Aku tidak peduli. Aku ingin nyawamu. Tanda petik. Sayang. Kali ini aku tidak dapat memenuhi keinginanmu. Jika saja kau ingin merampas kisah balintang, ambillah. Campakan jika kau tidak suka. Tetapi setialah kepadanya jika kau memang menghendakinya. Tanda petik. Nyiatni meloncat surut namun tiba-tiba saja ia mengeram jika kau masih hidup, maka pada suatu saat, kau akan mengambilnya kembali. Tanda petik. Aku berjanji. Berjanji apa? Tanda petik. Aku tidak memerlukannya lagi. Aku akan mencari mainan lain yang lebih baik dan lebih sesuai bagiku. Tanda petik. Suranata yang tegang itu menangkap satu kesempatan untuk melerai kedua saudara perempuannya. Karena itu, maka ia pun berkata lantang jatni. Hentikan permusuhan itu. Bukankah Duwani sudah berjanji? Tanda petik. Kau percaya mulurnya yang lamis itu kakang? Ya. Aku mempercayainya. Tanda petik. Semua itu omong kosong. Duwani hanya ingin menyelamatkan diri dengan janji-janji palsunya. Pada saatnya ia akan merunduk aku dan membunuhku dengan menusuk punggungku. Tidak. Aku dapat menjadi taruan. Tidak teriak-nyiatni. Tiba-tiba saja serangannya justru datang seperti perhara yang melihat Nyi Duwani. Demikian sengitnya sehingga Nyi Duwani harus berloncatan surut. Tetapi Nyi Duwani tidak melepaskannya. Ia justru memburu sambil berteriak berikannya wamu. Aku menginginkannya. Titik 2. Nyi Duwani tidak menjawab. Namun ketika Nyi Atriye meloncat sambil mengayunkan pedangnya ke arah leher adiknya, maka Nyi Duwani dengan cepat berjongkok. Demikian pedang Nyi Duwani terayun di atas kepala Nyi Duwani, maka pedang Nyi Duwani pun telah terjulur lurus. Terdengar Nyi Duwani mengaduh tertahan. Ujung pedang Nyi Duwani telah menggores pinggang kakak perempuannya. Pada saat Nyi Atriye itu meloncat surut, maka dengan cepat Nyi Duwani memburunya. Sebelum Nyi Atriye memperbaiki keadaannya, maka pedang Nyi Duwani dengan kerasnya telah menyambar pedang Nyi Atriye. Demikian keras dan tiba-tiba, sehingga Nyi Atriye tidak sempat mempertahankannya. Pedang Nyi Atriye itu pun telah terlempar beberapa langkah daripadanya. Demikian Nyi Atriye bersiap meloncat memungut pedangnya, maka ujung pedang Nyi Duwani telah teracu di dadanya. Nyi Atriye berdiri dengan tegangnya. Luka-luka di lengannya, di bahunya, di lambung, di pinggang dan goresan-goresan kecil yang lain terasa menjadi sangat pedih. Keringatnya yang mengalir ke lukanya, membuat luka itu semakin nyeri. Tetapi ujung pedang Nyi Duwani itu sangat menegangkannya. Bukan saja Nyi Atriye yang menjadi tegang, Suranata, kedua orang kawannya, Sekar Mirah, Raraulan, Kigede dan orang-orang yang menyaksikannya menjadi tegang pula. Nyi Atriye memandang wajah adiknya dengan sorot mata penuh kebencian. Sementara itu Nyi Duwani pun berkata kali ini aku tidak akan menyerahkan apa yang kau ingini itu, Mbokayu. Justru kaulah yang harus menyerahkan kepadaku apa yang aku inginkan. Tanda petik. Setan kau, Duwani Geram Nyiatni. Jika kau mati, maka segala galanya itu tidak akan berarti lagi bagimu. Tongkat baja putih, kedudukan, kisah balintang, semuanya harus kau tinggalkan, ikhlas atau tidak ikhlas. Tanda petik. Jangan banyak bicara, Duwani. Jika kau akan membunuhku, bunuhlah. Tanda petik. Nyi Duwani menggeretakan giginya. Tangannya yang menggenggam tangkai pedangnya itu pun menjadi gemetar. Namun tiba-tiba di luar sadarnya, dipandanginya Nyi Lurah Agung Sedayu. Ketika ia berperang tanding dengan Nyi Lurah, maka Nyi Lurah mempunyai kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi saat itu Nyi Lurah tidak melakukannya. Persetan geram Nyi Duwani di dalam hatinya aku bukan Nyi Lurah Agung Sedayu. Tanda petik. Namun Nyi Duwani menjadi ragu-ragu. Ujung padangnya tidak segera menusuk dada kakak perempuannya. Bahkan Nyi Duwani itu pun sempat memandangi kakaknya yang berdiri dengan tegang di pinggir arna. Ternyata Nyi Yatni memanfaatkan keragu-raguan itu. Dengan cepat Nyi Yatni telah menendang pergelangan tangan Nyi Duwani sehingga pedangnya pun terlepas. Demikian pedang Nyi Duwani terlepas, Nyi Yatni telah mengayunkan kakinya mendatar, menyerang ke arah perut. Tetapi Nyi Duwani pun bergerak cepat pula. Sambil merendah, Nyi Duwani memiringkan tubuhnya. Dengan sikunya ia menangkis serangan kaki kakak perempuannya. Meskipun Nyi Duwani itu tergetar surut selangkah, namun dengan cepat pula Nyi Duwani menyerang. Dengan satu putaran, kakinya terayun mendatar menyambar dada kakak perempuannya yang sudah menjadi semakin lemah, karena darah yang menetes dari lukanya. Nyi Yatni terdorong menyamping. Namun ia pun segera kehilangan keseimbangannya dan jatuh terbanting di tanah. Demikian Nyi Yatni siap untuk bangkit, maka kakinya Duwani telah menginjak dada kakak perempuannya. Nyi Yatni memandang adiknya dengan tatapan matah yang sangat tersah. Sebelumnya, Duwani sejak masa kecilnya tidak pernah menolak perintahnya. Tidak pernah menentang keinginannya. Tetapi tiba-tiba Duwani itu telah menginjak dadanya. Nyi Yatni memang tidak dapat lagi melawan. Tubuhnya menjadi sangat lemah. Dadanya menjadi sesak. Ia tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nyi Duwani alas. Dirinya memungut pedangnya dan kemudian menusuk dadanya. Tetapi sekali lagi Nyi Duwani memandang Nyi Lurah Agung Sedayu yang tidak membunuhnya dalam perang tanding. Pandangan matu Nyi Lurah itu bagaikan bercahaya menerangi rongga dadanya. Tiba-tiba saja Nyi Duwani itu berlari ke arah Nyi Lurah Agung Sedayu. Di peluknya Nyi Lurah itu sambil berdesis aku tidak dapat membunuhnya. Nyi Lurah. Tanda petik. Sekar mirah memeluknya pula sambil berbisik kau tidak harus membunuhnya. Nyi Duwani. Tanda petik. Namun pada saat itu, Nyi Yatni itu tiba-tiba saja menghentakan sisa-sisa tenaga yang mas hada. Diraihnya pedang Nyi Duwani yang tergolek di samping. Sambil berteriak Nyi Yatni itu telah berusaha melemparkan pedang itu ke arah adik perempuannya. Tetapi kaki yang kuat telah menendang tangan Nyi Yatni sehingga pedang itu tidak sempat meluncur ke arah Nyi Duwani. Ketika Nyi Yatni berpaling, dilihatnya Suranata berdiri di sampingnya. Sebelum Nyi Yatni berkata sesuatu, Suranata itu telah memegang lengannya dan menariknya sambil berkata kau tidak dapat berbuat curang seperti itu. Yatni, justru saat adikmu menunjukkan kebesaran jiwanya. Tanda petik. Yatni pun berusaha untuk dapat berdiri tegak. Dipandanginya Suranata dengan tajamnya. Dengan suara yang bergetar ia pun bertanya kau berpihak kepada Duwani. Tanda petik. Kau jangan gila, Yatni Suranata itu pun membentak aku juga bukan orang baik-baik. Tetapi aku tidak akan melakukan sebagaimana kau lakukan itu. Tanda petik. Yatni menggeretakan giginya namun kemudian Suranata itu pun berkata marilah, kita tinggalkan tempat ini. Kita akan minta diri kepada Ki Gede. Namun sebelum Suranata minta diri, terdengar suara seseorang di antara mereka yang berdiri melingkari arena. Cahaya lampu minyak yang terayun di belai angin malam, tidak begitu jelas menerangi wajah orang itu. Namun ketika orang itu berbicara, maka orang-orang di arna itu pun segera mengenalinya Empuisa Nata. Tanda petik. Sambil melangkah maju, Empuisa Nata itu pun berkata aku hargai sikapmu Suranata. Aku minta maaf, bahwa selama ini aku hanya melihatmu pada sisi yang hitam. Tanda petik. Suranata memandang wajah ayahnya dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berkata aku minta diri. Aku akan membawa Yatni pergi. Besok kita akan berada di tempai yang berseberangan, ayah. Jika pertempuran itu berkobar lagi, maka ayah tentu akan berdiri di antara para pengawal tanah perdikan. Ya. Jawab Empuisa Nata. Ayah tahu, di mana aku akan berdiri. Ya. Selamat malam ayah berkata Suranata yang kemudian minta diri kepada Ki Gede. Kami minta diri Ki Gede. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ki Gede berikan kepada kami. Sekelompok pengawal akan mengantar kalian keluar dari tanah perdikan ini, Kisanak berkala Ki Gede. Suranata termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Gede berkata selanjurnya aku tidak ingin kalian menemui kesulitan di perjalanan. Selebihnya, para pengawal akan meyakinkan bahwa kalian benar-benar hanya akan lewat di atas tanah perdikan ini. Tanda petik. Suranata mengangguk hormat. Katanya terima kasih Ki Gede. Suranata pun kemudian mendekati adik perempuannya yang berdiri di sebelah Nyilurah Agung Sedayu. Katanya aku hargai sikapmu Duwani. Kita sudah sama-sama dewasa. Kita berhak menentukan pilihan kita masing-masing. Selamat malam. Tanda petik. Selamat malam, kakang suaranya Duwani sendat. Suranata menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku minta diri, Duwani. Suranata pun kemudian telah mengajak Nyilatni yang menjadi sangat lemah meninggalkan tempat itu. Di papahnya perempuan yang terluka cukup parah itu, sementara sekelompok pengawal telah diperintahkan untuk mengantar mereka keluar dari tanah perdikan. Seorang di antara para pengawal itu telah membawa panah sendaran yang harus memberikan isyarat jika terjadi sesuatu. Agar tidak banyak persoalan di perjalanan, bahwa mereka melalui jalan-jalan yang tidak banyak mendapat pengawalan. Jalan yang tidak melewati padukuhan-padukuhan atau tempat-tempat pengawasan pesan Kigede. Lalu katanya pula jika terjadi salah paham, tunjukkan Tunggul yang. Menyatakan, bahwa kau telah mendapat uwenang dari aku, baik, Kigede jawab pemimpin kelompok itu. Demikian Suranata, Nyilatni dan kedua orang kawannya pergi, maka Nyilatni pun segera berlari mendapatkan ayahnya yang berdiri di pinggir arna. Sambil memeluknya Nyilatni pun berdesis sokurlah ayah segera datang. Angger gelagah putih dan sabung sari menjemputku, gelagah putih dan sabung sari pun bergeser maju. Sementara Kigede pun telah mendekati gelagah putih sambil berdesis untunglah kau jemput Empuisanata sehingga ia sempat. Melihat apa yang telah terjadi di sini. Apa pula yang telah terjadi pada anak-anaknya. Mbokayu Sekar Mirah yang memerintahkan aku menjemput Empuisanata. Kigede menarik nafas dalam-dalam, sementara Empuisanata pun berdesis terima kasih. Nyilurah. Aku sempat menunggui anak-anakku yang sedang berselisih. Inilah gambaran dari kegagalan orang tua membantu anak-anaknya membentuk watak dan kepribadiannya. Aku harus merasa malu kepada mereka yang telah menyaksikan apa yang terjadi atas anak-anakku. Tetapi aku tidak dapat mengelak atas kenyataan ini. Kigede lah yang kemudian melangkah mendekatinya. Katanya sudahlah Empu. Marilah, aku persilahkan Empu naik ke pendapa. Persoalan yang Empu hadapi, pernah juga terjadi padaku. Empuisanata mengerutkan dahinya. Sementara itu, Kigede berkata bertanyalah kepada orang-orang tua di tanah perdikan ini, apa yang terjadi atas keluarga ku. Empuisanata menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata maaf Kigede. Aku harus kembali ke medan. Para pengawas melihat kesiagaan pasukan Kisabalintang itu meningkat. Mereka memperhitungkan bahwa pasukan yang berada di sisi utara itu akari bergerak esok pagi menjelang Fajar. Agaknya pasukan yang berada di arah barat pun akan bergerak pula esok pagi. Kigede mengangguk-angguk, katanya ya. Aku pun telah mendapat laporan. Aku juga sudah memperingatkan kepada Prastawa dan Kelurah Agung Sedayu untuk bersiaga menghadapi kemungkinan itu. Karena itu, aku akan segera minta diri, aku ikut bersama Ayah Desis Nyidwani. Empuisanata itu pun menjeleng. Katanya kau tetap RL isi Nyidwani. Bersama Nyilurah dan Anggera Rawulan. Kau juga harus merawat luka-lukamu. Nyidwani termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Sekar Mirah mendekatinya sambil berkata sebaiknya Nyidwani tinggal bersamaku di sini. Nyidwani itu pun mengangguk. Namun ia pun kemudian berpesan berhati-hatilah, Ayah. Empuisanata tersenyum. Katanya aku akan berhati-hati, Duwani. Demikianlah, sejenak kemudian, maka Empuisanata pun telah minta diri. Bersama seorang pengawal yang datang bersamanya dari sisi utara, Empuisanata melarikan kuda nyala tidak boleh terlambat. Ia masih memerlukan sedikit beristirahat untuk menghadapi pertempuran di keesokan harinya. Sepeninggal Empuisanata, maka Gelagah Putih dan Sabungsari pun minta diri kepada Ki Gede untuk pergi ke Medan. Kalian berada di dalam pasukan cadangan bersama Kai Surapanggah di Banjar Padukuhan Induk. Aku kira pasukan cadangan di sini cukup kuat, Ki Gede. Di sini ada Ki Surapanggah dan Mokayu Sekar Mirah di samping Ki Gede sendiri, serta Ki Arga Jaya yang juga berada di Banjar. Sementara itu, agaknya Kakang Agung Sedayu memerlukan kawan untuk menghapi orang-orang berilmu tinggi di pasukan Ki Sabalintang. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk, katanya baiklah. Mudah-mudahan besok kita mampu mengusir orang-orang yang berusaha untuk menguasai tanah perdikan ini. Demikianlah, sejenak kemudian maka Gelagah Putih dan Sabungsari telah minta diri kepada Ki Gede. Mereka pun juga minta diri kepada Sekar Mirah dan Raraulan. Sejenak kemudian, dua ekor kuda telah berderap meninggalkan Padukuhan Induk menuju ke garis pertahanan yang dipimpin oleh Agung Sedayu itu. Sepeninggal Gelagah Putih dan Sabungsari, maka Sekar Mirah pun telah mengajak Nyidwani ke dapur. Tetapi Sekar Mirah mempersilahkan Nyidwani untuk beristirahat. Kepada Raraulan, Sekar Mirah minta untuk menungguinya. Ternyata beberapa orang perempuan telah ikut menyaksikan keributan yang terjadi di halaman antara Nyidwani dan kakak perempuannya. Namun mereka kemudian telah berada di dapur itu lagi. Demikian Sekar Mirah lirah Raraulan dan Nyidwani memasuki pintu dapur, maka perempuan-perempuan itu lelah menjadi sibuk kembali dengan tugas-tugas mereka. Rara berkata Sekar Mirah kepada Raraulan jaga Nyidwani sebentar. Aku akan memberikan pesan-pesan kepada mereka yang sedang sibuk di dapur. Nanti, aku abati luka-luka Nyidwani. Raraulan mengangguk. Ditungguinya Nyidwani yang letih, yang duduk terpekur di amben panjang di sudut dapur. Tubuhnya masih saja gemetar oleh ketegangan. Sementara itu luka-lukanya masih terasa pedih. Sekar Mirah pun kemudian sibuk memberikan pesan-pesan kepada beberapa orang perempuan tua yang akan dapat memimpin perempuan-perempuan yang lain, yang membantu bekerja di dapur itu. Aku akan merawat Nyidwani sebentar desis Sekar Mirah. Baru sejenak kemudian, Sekar Mirah telah membawa Nyidwani ke Serambi samping untuk merawat luka-lukanya bersama Raraulan serta mengobatinya. Kau harus beristirahat berkata Sekar Mirah biarlah aku minta sebuah bilik kepada Ki Gede. Tidak usah, Nyilurah sahut Nyidwani aku akan berada di dapur saja. Aku dapat beristirahat di dapur. Aku tidak mau berada di dalam bilik sendiri. Bukankah lingkungan ini terlindung? Bertanya Sekar Mirah. Bukan karena itu jawab Nyidwani aku akan merasa sangat sepi. Angan-anganku akan mengembara sampai kemana-mana di dapur, meskipun aku tidak ikut membantu, namun aku melihat satu kesibukan. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya Baikah jika itu yang kau kehendaki, nyawi. Dengan demikian, makanya Nyidwani itu pun kemudian telah berada di dapur pula meskipun tidak dapat ikut membantu kesibukan beberapa orang perempuan yang menyiapkan makan dan minum bagi para prajurit dan pengawal yang berada di padukuhan induk. Namun malam itu, di beberapa padukuhan di dekat medan pertempuran telah terjadi kesibukan yang serupa. Mereka mempersiapkan makan dan minum para prajurit dan pengawal yang esok akan turun ke medan. Apalagi setelah para petugas Sandi menyatakan, bahwa pasukan kisah balintang akan menyerang esok pagi. Baik yang berada di medan sebelah barat maupun yang berada di utara. Laporan itu telah sampai pula kepada Ki Gede di padukuhan induk. Karena itu, maka Ki Gede pun telah memerintahkan kepada Agung Sedayu dan Prastawa untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, pasukan cadangan yang berada di padukuhan induk serta para pengawal yang masih bertugas di padukuhan padukuham pun harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sejumlah kuda pun telah siap di padukuhan induk. Jika diperlukan, maka pasukan cadangan itu dapat bergerak dengan cepat ke tempat-tempat yang memerlukan. Yang bersiap di padukuhan induk sebagai pasukan cadangan, adalah pasukan Ki Surapanggah yang telah memecah kesatuan lawannya sehingga tidak berdaya lagi. Para petugas Sandi pun sudah memastikan bahwa di sisi selatan, tidak akan terjadi serangan lagi, sehingga jumlah pasukan yang bertugas di sisi selatan dapat disusut dan ditarik ke padukuhan induk. Demikianlah, para pemimpin dari kedua pasukan yang siap untuk bertempur itu nampak menjadi sibuk. Mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk beristirahat. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk menyimpan tenaga mereka sebaik-baiknya untuk menghadapi pertempuran yang akan berkobar esok pagi. Gelagah Putih dan Sabung Sari yang telah berada di dalam perkemahan pasukan yang dipimpin oleh Agung Sedayu itu pun segera melaporkan diri, bahwa mereka telah bersiap untuk ikut dalam pertempuran esok. Apakah keadaan kalian sudah pulih bertanya Agung Sedayu kepada Gelagah Putih dan Sabung Sari? Sudah jawab keduanya hampir berbareng. Baiklah. Jika demikian, sekarang pergunakan waktu sedikit yang tersisa untuk beristirahat. Terima kasih Kakang jawab Gelagah Putih tetapi bagaimana dengan Kakang sendiri? Aku sudah cukup beristirahat tadi jawab Agung Sedayu. Gelagah Putih dan Sabung Sari kemudian telah membaringkan dirinya di atas sayaman daun kelapa di sebuah barak yang memanjang. Beberapa orang pengawal masih tidur dengan nyenyaknya. Tetapi ada juga di antara mereka yang nampak gelisah. Agaknya pengawal itu dibayangi oleh mimpi buruk tentang pertempuran yang bakal terjadi esok pagi. Pertempuran yang akan berlangsung dengan keras. Gelagah Putih dan Sabung Sari hanya sempat memejamkan matanya sekejap. Beberapa saat kemudian, mereka telah terbangun. Para prajurit dan pengawal pun telah terbangun pula mereka sudah mulai bersiap-siap. Ada di antara mereka yang pergi ke Sungai. Tetapi ada di antara mereka yang merasa bahwa mereka tidak perlu mandi lebih dahulu. Sedangkan yang lain telah menyiapkan landa merang untuk mandi keramas. Seakan-akan mereka akan pergi ke tempat yang dikeramatkan. Menjelang fajar, semua orang sudah siap. Mereka sudah makan dan sudah pula minum-minuman hangat. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah berada di dalam kelompok mereka masing-masing. Dalam pada itu, Agung Sedayu masih sempat memberikan pesan-pesan kepada para pemimpin kelompok, apa yang sebaiknya mereka lakukan menghadapi lawan yang agaknya menjadi semakin banyak dan semakin kuat. Agaknya ada orang-orang baru di dalam pasukan mereka berkata Agung Sedayu. Tetapi di dalam pasukan Agung Sedayu itu pun terdapat orang-orang baru pula. Pasukan cadangan yang ada di Padukuhan Induk sebagian telah diserahkan kepada Agung Sedayu dan sebagian lagi kepada Prastawa. Sementara itu, Ki Surapanggah telah mendapat tugas untuk menggantikan pasukan cadangan itu setelah pasukannya berhasil menghancurkan pasukan lawan. Ketika langit mulai diterangi cahaya fajar, maka pasukan yang dipimpin Agung Sedayu itu pun telah bersiap sepenuhnya. Laporan terakhir dari petugas Sandi menyatakan bahwa pasukan lawan pun telah siap untuk bergerak pula. Dalam pada itu, seperti yang pernah dilakukan sebeceamnya, Prastawa ternyata telah memasang segala macam tanda kebesaran. Rentek, umbul-umbul kelebat dengan tunggul-tunggul. Prastawa pun menggunakan benda sebagai isyarat bagi pasukannya yang telah disusunnya dalam gelar yang utuh. Gelar yang diterapkan bagi pasukannya telah berubah. Pasukan Tanah Perdikan itu telah menggelar pasukannya dalam gelar Garudang Layang. Biarlah seandainya lawan memergunakan gelar yang sama. Tetapi mereka tidak mampu membuat gelar yang utuh karena mereka terdiri dari kekuatan yang bercampur baur berkala Prastawa kepada para pemimpin kelompok, tetapi kalian pun harus bersiap membuat gelar jurang-gerawah di dalam gelar Garudang Layang itu jika diperlukan. Demikianlah, maka pasukan Tanah Perdikan yang dipimpin oleh Prastawa itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Prastawa telah memerintahkan seseorang bersiap memukul benda yang akan dipergunakan sebagai isyarat kepada seluruh pasukannya yang menebar dalam gelar yang lebar. Ketika semuanya sudah siap, maka Prastawa pun berdiri di kepala gelarnya sambil menunggu laporan petugas Sandi yang mengamati gerak pasukan lawan. Ketika langit menjadi kuning, maka petugas Sandi itu pun telah datang dan memberikan laporan bahwa pasukan lawan telah siap untuk bergerak. Prastawa pun segera memberi isyarat kepada penghubungnya yang telah siap dengan benda di tangannya. Sejenak kemudian, maka telah terdengar benda itu meraung-raung untuk yang pertama kalinya. Semua orang dalam pasukan yang dipimpin Prastawa itu pun telah memeriksa senjata mereka, kelengkapan mereka serta senjata-senjata cadangan mereka. Pisau belati atau keling atau pasir-pasir kecil. Beberapa saat kemudian, maka benda itu pun menggelapar untuk yang kedua kalinya. Suaranya melenting tinggi, menggetarkan udara di atas medan. Para prajurit dan pengawal pun segera bersiap untuk bergerak. Rentek, umbul-umbul, kelebat dan tunggul puri telah terangkai tinggi-tinggi. Sejenak kemudian, maka benda itu pun berbunyi untuk ketiga kalinya. Demikian benda itu berhenti, maka pasukan yang dipimpin oleh Prastawa itu mulai bergerak menyongsong pasukan lawan yang sudah bergerak maju pula. Kisir Nasikara telah memerintahkan pasukannya untuk bergerak dalam gelar yang tidak sempurna. Tetapi Kisir Nasikara memang menganggap gelar itu tidak harus utuh sebagaimana pasukan Tanah Perdikan menoreh. Bukan berarti bahwa Kisir Nasikara tidak mengenal gelar yang utuh. Kisir Nasikara mengerti benar unsur-unsur gelar yang sering dipergunakan oleh pasukan segelar sepapan. Tetapi menurut pendapat Kisir Nasikara, gelar itu tidak perlu utuh dan sempurna. Asal saja pasukannya melebar di bawah pimpinan para pemimpin kelompok yang bertahgung jawab, maka kemampuan pasukannya tidak akan kalah dari pasukan yang disusun dalam gelar yang utuh. Demikianlah, kedua pasukan yang besar itu pun telah bergerak maju. Mereka melangkah semakin lama semakin cepat, sementara langit pun menjadi semakin terang. Kedua pasukan itu tidak menghiraukan lagi, apakah kaki mereka menginjak-injak tanah persawahan, atau pategalan, atau padang perdu yang ditumbuhi gerumbul-gerumbul yang berduri. Beberapa saat kemudian, bersamaan dengan terbitnya matahari, kedua pasukan itu pun telah saling berhadapan. Dari kedua belah pihak terdengar teriakan yang bagaikan mengguncang langit. Dengan hentakan tenaga, kekuatan dan keberanian, mereka berlari menyongsong lawan. Senjata-senjata pun mulai merunduk. Pasukan tanah perdikan menoreh yang berada dalam gelar yang lebih mapan, ternyata mempunyai kesempatan yang lebih baik. Beberapa kelompok di antara mereka yang bersenjata busur dan anak panah, telah mempergunakan senjatanya itu. Mereka telah dilatih untuk menyerang dengan busur dan anak panah sambil berlari. Bahkan dengan naik kuda sekalipun. Anak panah yang luncur itu memang mengejutkan. Tetapi orang-orang dalam pasukan Kishima Sikara pun dengan tangkas berusaha melindungi diri mereka. Yang berperisai segera mengangkat perisai mereka. Yang bersenjata pedang, tombak, bindi dan jenis senjata yang lain berusaha menangkis anak panah yang luncur ke arah mereka dengan memutar senjata mereka. Tetapi ada beberapa orang di antara mereka yang telah terjatuh karena anak panah yang luncur itu mengenai tubuh mereka. Kawan-kawannya yang berlari berusaha menghindar agar mereka tidak berantuk tubuh yang terguling. Tetapi ada pula yang berjatuhan saling menimpa, namun dengan tangkasnya mereka telah meloncat bangkit dan berlari menyusul kawan-kawan mereka, kecuali yang tubuhnya tertembus anak panah. Namun demikian kedua pasukan itu menjadi semakin dekat, maka para pengawal tanah perdikan menoreh telah melempar lembing-lembing mereka. Mereka memang membawa lembing untuk dilemparkan menjelang terjadi benturan antara kedua pasukan itu. Orang-orang dalam pasukan Kishima Sikara itu mengumpat kasar. Ujung lembing yang meluncur bagaikan kejar-mengejar itu telah menghentikan beberapa orang di antara mereka pula. Dengan demikian, sebelum benturan terjadi, maka pasukan Kishima Sikara sudah kehilangan beberapa orang di antara mereka. Beberapa orang telah terluka dan bahkan kemudian telah terinjak dan tertindih oleh kawan-kawannya yang berlari di belakangnya, namun bahkan ada di antara mereka yang telah kehilangan nyawanya sebelum sempat mendengar tentang senjata beradu. Sejenak kemudian, matahari yang baru bangkit itu harus menyaksikan benturan antara dua kekuatan yang telah siap untuk bertempur habis-habisan. Dalam pada itu, para pengawal tanah perdikan yang membawa rontek, umbul-umbul dan kelebet telah menancapkan tiang-tiangnya di tanah sementara tangan-tangan mereka pun segera menggenggam senjata-senjata mereka. Dengan gelar yang bulat, pasukan tanah perdikan telah menempur pasukan lawan yang menyerang sambil menghentak-hentak dan berteriak-teriak nyaring. Bahkan umpatan-umpatan kasar dan kata-kata yang kotor meluncur dari mulut mereka. Namun ternyata ada pula di antara mereka yang berada di pasukan kisima sikara itu yang merasa tidak senang dengan umpatan-umpatan kotor itu. Dengan tenaga yang masih segar kedua pasukan itu saling mendesak. Sayap-sayap gelar pasukan tanah perdikan seakan-akan menampar sayap-sayap pasukan lawan yang kurang terjaga susunannya. Tetapi beberapa saat kemudian, pasukan yang hirup pikuk itu telah melanda seperti arus banjir. Sebagian dari mereka sama sekali tidak menghiraukan kawan-kawan mereka sendiri. Dengan mengandalkan kemampuan mereka seorang-seorang mereka berusaha untuk mengoyak gelar pasukan tanah perdikan. Tetapi para pengawal dan para prajurit yang ada di dalam pasukan tanah perdikan pun cukup berpengalaman melawan pasukan yang bertempur dengan berbagai macam keruk yang berbeda-beda. Yang bertempur dalam perpaduan yang rapi, yang licirin seperti belut, yang kasar sebagaimana segerombolan badak yang mengamuk atau yang bergejolak seperti prahara. Karena itu, maka para pengawal dan prajurit dalam pasukan tanah perdikan itu tidak terkejut lagi. Beberapa orang pengawal yang belum banyak mempunyai pengalaman, mula-mula memang menjadi bingung. Tetapi latihan-latihan yang berat telah membuat mereka cepat menyesuaikan diri. Kelompok-kelompok yang pasukannya telah dihancurkan di sisi selatan dan bergabung dalam pasukan Kishima Sikara, bertempur dengan dendam yang menyala di hati mereka. Mereka ingin membalas kekalahan mereka dengan menghancur lumatkan pasukan tanah perdikan yang berada di sisi utara. Namun di sisi utara pun mereka menghadapi pengawal dan prajurit yang tangguh yang justru bertempur dalam, satu kesatuan yang rapat. Sementara ini, di sisi barat, di perbukitan, pasukan yang dipimpin oleh Agung Sedayu telah berbenturan dengan pasukan yang dipimpin oleh Kisabalintang. Namun Kisabalintang sendiri tidak langsung berada di paruh gelar. Pasukannya yang bermimpi untuk berhadapan dan kemudian membunuh Agung Sedayu adalah Kidar Patenaya. Setelah membunuh Kilurah Agung Sedayu, Kidar Patenaya berdat untuk membunuh pula Empuisanata yang dianggapnya telah berkhianat. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi kemudian benar-benar merupakan pertempuran yang keras. Pasukan Kisabalintang yang sudah benar-benar dipersiapkan itu dengan kekuatan yang semakin besar telah berusaha langsung mendesak gelar Pasukan Tanah Perdikan. Tetapi Pasukan Tanah Perdikan pun telah bersiap sepenuhnya. Agung Sedayu telah memanfaatkan hari-harinya untuk menyusun pasukan yang mantap untuk menghadapi Pasukan Kisabalintang. Pasukan cadangan yang diserahkan kepada Kilurah itu telah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tenaga yang segar itu telah ditebarkan di sayap gelar Pasukan Tanah Perdikan. Dengan demikian, maka sayap-sayap gelar Pasukan Tanah Perdikan itu akan menggoncang sayap-sayap Pasukan Lawan. Penaga-tenaga yang masih segar itu akan menghentak-hentak dan mendesak Pasukan Lawan yang sudah lebih lama berada di medan yang melelahkah. Tetapi ternyata di dalam Pasukan Kisabalintang pun terdapat orang-orang baru yang masih segar sebagaimana Pasukan Cadangan Tanah Perdikan yang diturunkan di Arna. Sementara itu, matahari pun semakin lama menjadi semakin tinggi. Panasnya terasa menyengat kulit yang basah oleh keringat. Namun dalam pertempuran yang sengit itu, panas matahari tidak lagi mereka hiraukan. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju kepada lawan-lawan mereka. Mereka tidak mau kehilangan nyawa mereka, meskipun kemungkinan itu akan mudah sekali terjadi di peperangan yang keras. Sebagai mana diperintahkan, maka Pasukan Kisabalintang itu pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk dapat mendesak dan apabila mungkin memecahkan pertanahan Tanah Perdikan. Orang-orang berilmu tinggi yang ada di dalam Pasukan itu telah dikerahkan ke medan untuk menghancurkan lawan sebanyak-banyaknya tanpa kendali. Tetapi para prajurit dan pengawal Tanah Perdikan telah terlatih untuk menghadapi orang-orang berilmu tinggi. Sebelum mereka dapat bantuan dari orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi pula, maka mereka harus melawan orang berilmu tinggi itu dalam kelompok-kelompok. Mereka dibekali senjata-senjata lontar untuk mengganggu pemusatan nalar budi lawan-lawan mereka. Pisau-pisau kecil, pasir-pasir kecil dan bahkan bandil dan apa saja yang dapat mereka lemparkan. Karena itu, maka orang-orang berilmu tinggi yang tergabung dalam Pasukan Kisah Balintang pun harus menghadapi kenyataan itu. Orang-orang yang dianggapnya lemah, tetapi cerdik mengerubunginya dan menyerangnya dari segala arah. Mereka sama sekali tidak memberi kesempatan kepada orang berilmu tinggi itu untuk mengetrapkan puncak ilmunya, karena lawan yang mengerubunginya ini menyerangnya dari segala arah, berurutan seperti arus gelombang di lautan bahkan kadang-kadang dua atau tiga orang menyerang bersamaan. Sedangkan dalam keadaan yang sulit, mereka telah melemparkan senjata-senjata lontar mereka dari segala penjuru. Meskipun demikian, orang-orang berilmu tinggi benar-benar sangat menyulitkan para prajurit dan pengawal yang tergabung dalam Pasukan Tanah Perdikan. Bahkan tidak jarang beberapa orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok kecil yang dipersiapkan untuk melawan orang-orang berilmu tinggi itu harus terlempar dari medan dengan luka-luka yang parah. Sementara itu, di paruh gelar pasukan yang dipimpin oleh kisah Balintang itu, Ki Dar Patenaya berusaha untuk dapat langsung bertemu dengan Agung Sedayu. Ia ingin segera menyelesaikan kilurah yang dianggap memiliki ilmu yang sangat tinggi itu. Semakin cepat ia menyelesaikan kilurah Agung Sedayu, maka namanya pun tentu akan semakin dihormati. Dalam kepemimpinan yang bakal diangkat pada perguruan kedung jati ia akan dapat dengan mudah menyingkirkan kisah Balintang. Buat apa harus menghormati Sabalintang yang tidak memiliki kelebihan apapun juga itu? Ki Dar Patenaya itu tersenyum. Di medan yang sengit itu Ki Dar Patenaya tidak terlalu banyak terlibat. Tetapi jika seseorang menyerangnya, mak orang itu tentu akan terlempar jatuh dan tidak akan dapat bertempur lagi. Orang itu akan terluka parah atau bahkan terbunuh sekeika. Bahkan Ki Dar Patenaya masih sempat bertanya-tanya di sepanjang medan yang dilaluinya di manakah orang yang bernama Agung Sedayu? Lurah prajurit dari pasukan khusus yang dibangga-banggakan itu? Tanda petik. Tetapi suaranya yang keras dan tajam itu, menggelepar di udara tanpa mendapat jawaban. Namun beberapa saat kemudian, ketika benturan-benturan di antara kedua pasukan itu terjadi semakin keras, Ki Dar Patenaya mulai kehilangan kesabaran. Dengan lantang Ki Dar Patenaya itu berteriak nyaring ke lurah Agung Sedayu. Aku menunggu di sini. Kita akan bertempur sampai salah seorang di antara kita terbunuh. Ternyata Ki Dar Patenaya tidak saja asal berteriak. Suaranya tidak saja menggetarkan udara di atas medan itu. Tetapi ternyata suara Ki Dar Patenaya itu bagaikan menyusup di setiap dada dan mengguncang seluruh rongganya. Getar itu terasa pula oleh Agung Sedayu. Ia merasakan, seorang yang berilmu tinggi ada di medan. Justru telah berusaha mengguncangkan ketahanan pasukan tanah perdikan. Meskipun Agung Sedayu menyadari bahwa ada beberapa orang berilmu tinggi di medan itu, tetapi yang seorang ini perlu mendapat perhatiannya secara khusus. Sementara itu, seorang pengawal telah datang kepada Agung Sedayu untuk memberikan laporan seseorang yang berteriak-teriak mencarinya, bahkan teriaknya telah menimbulkan kegelisahan para-para pengawal tanah perdikan. Baiklah berkata Agung Sedayu aku akan menemuinya. Tanda petik. Marilah, Kilurah berkata pengawal itu. Agung Sedayu pun kemudian mengikuti pengawal itu. Mencari orang yang telah berteriak-teriak memanggil nama Agung Sedayu. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu pun telah berdiri di hadapan orang yang bernama Dar Patenaya itu. Kaukah yang berteriak-teriak memanggil namaku? Kisanak. Oh, jadi kaukah yang bernama Agung Sedayu? Ya akulah yang bernama Agung Sedayu itu. Tanda petik. Bagus. Ternyata kau benar-benar seorang senapati yang bertanggung jawab. Tanda petik. Kau siap pakai sanak? Bertanya Agung Sedayu. Namaku Dar Patenaya. Kau pernah mendengar? Tanda petik. Tanda petik. Tanda petik. Terima kasih.